Baik, selamat malam kepada Bapak Suharto, selaku Direktur Tidak Indonesia. Kepada Bapak Tolhas Damanik dari Wahana Inklusif Indonesia. Kepada Bapak Dr. Subagio, MSI, PSBL, TPM, UNS, Surakarta. Kemudian ada Mbak Mila, Kak Kamil dari Impact Producer. Dan Mbak Uju Agustin, Supradara dan Producer pada film hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga saya ucapkan kepada seluruh panitia dan peserta diskusi NOBAR pada hari ini. Dengan tema Renungan Malam HDI Diskusi Film Sejauh Kumelangkah. Yang terselenggara atas rangkaian Temu Inklusi Sigap Indonesia. Perkenalkan nama saya Vincent Yusraymon, saya biasa dipanggil Vincent. Saya MC atau Master of Ceremony pada acara diskusi NOBAR pada malam hari ini. Baik sebelum kita melangkah lebih jauh pada acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia, kami bersilakan dan kepada seluruh peserta kami silakan untuk duduk dengan tegak. Jadi sambil menunggu, diskusi NOBAR pada hari ini merupakan salah satu rangkaian Temu Inklusi keempat yang diadakan oleh Sigap berkolaborasi dengan AIPJ. Jadi diskusi, maaf, Temu Inklusi maksud saya merupakan kegiatan dua tahunan rutin yang diadakan dan ini sudah menjadi kegiatan keempat. Dan diskusi NOBAR pada malam hari ini membawakan tema Renungan Malam HDI Diskusi Film yang berjudul Sejauh Kumelangkah. Jadi kita akan menyaksikan film bersama-sama, kemudian akan ada diskusi pada akhir acara setelah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Suharto selaku Direktur SIGEP Indonesia kepada Bapak Suharto waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu salam nama budaya salam kebajikan rahayu Bapak Ibu sekalian yang akan hormati para narasumber Bapak Dr. Subagio dari UNS Bang Tolhas Damanek dari Wahana Inklusi Mbak Ucu dan Mbak Mila dari film Sejauh Kumalangka yang kami hormati pula rekan-rekan dari INDOX Mbak Mendy Marahimin Mbak Diki dan teman-teman juga dari Gambar Bergerak dan tanpa juga kepada teman-teman panitia teman-teman inklusi dari Sikap dan Perdik Puji syukur mari kita panjatkan kaderah Tuhan yang maksa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada malam hari ini bisa nobar film Sejauh Kumalangka film ini sangat menarik karena berkisah tentang difabel di Indonesia dan di Amerika dan telah mendapatkan Piala Citra selamat kepada teman-teman Mbak Mila dan Mbak Ucu yang telah mendapatkannya dan tentu ini akan kita rekomendasikan agar film ini diputar sebanyak mungkin dan sebaiknya juga para pembuat kebijakan menonton film ini agar memberikan inspirasi untuk perbaikan kebijakan pendidikan kita ke depan mengapa kok diskusi film ini kita kaitkan dengan kebijakan di bidang pendidikan itu karena memang dalam beberapa waktu yang lalu kita pernah mengadakan diskusi tematik terkait dengan ketanaga kerjaan dan salah satu tantangan terbesarnya adalah akses pendidikan bagi kawan-kawan difabel yang itu sangat mempengaruhi bisa tidaknya mereka masuk ke pasar kerja nah dengan diskusi ini semoga kita bisa merumuskan rekomendasi-rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk perubahan kebijakan pendidikan kita ke depan saya pikir pendidikan inklusif yang kita kadang-kadang menjadi model terbaik pendidikan bagi difabel ini perlu dikuatkan perlu diseriusi oleh pemerintah agar memberikan akses yang lebih luas pendidikan yang berkualitas bagi teman-teman difabel dan saya kira undang-undang sis-dignas kita itu juga perlu direvisi karena disitu masih ada dualisme antara pendidikan inklusif dan pendidikan yang segregatif kita berharap agar inklusi itu benar-benar menjadi mainstream atau framework atau bahkan ideologi sistem pendidikan nasional kita agar kemudian semua anak bangsa bisa bersekolah secara inklusif bisa meraih pendidikan yang berkualitas saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Mila Mbak Ucu teman-teman yang telah membuat film ini available pada malam hari ini karena seminggu yang lalu saya berkontak dengan Mbak Mila untuk mengadakan screening film sejauh kemelangkah dan beliau bilang bahwa kemungkinan filmnya belum siap untuk video description close caption dan lain sebagainya dan untuk acara kita hari ini ternyata semua itu sudah siap jadi kami ucapkan terima kasih dan kita menjadi orang-orang pertama yang melakukan screening film yang aksesibel ini jadi selamat menonton selamat berdiskusi sambil menikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing mohon maaf apabila panitia temuinklusi ada beberapa hambatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan temuinklusi mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan keamanan salam sehat salam semangat salam inklusi santi 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 hum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Suharto selaku Direktur yang telah membawakan sambutan yang luar biasa dan selanjutnya kita akan langsung saja menyiasikan film pemutaran film atau novel pada malam hari ini namun sebelumnya kepada seluruh peserta kami persilahkan untuk mengisi angket di link yang telah tersedia di komentar kepada Panitia saya persilahkan untuk membagikan link angketnya dan kepada seluruh peserta kami mohon untuk langsung mengisi terima kasih dan sembari menunggu teman-teman mengisi angket yang sudah disediakan saya izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada hari ini jadi setelah pengisian angket kita akan langsung memutarkan film atau kita akan nonton bareng bersama-sama kemudian kita akan mendengarkan diskusi ada empat narasumber di tengah-tengah kita saat ini yang luar biasa yang akan dimoderatori oleh Bapak Johnny Yulianto dari SIGAP Indonesia kemudian pembicara pertama ada Mbak Uju Agustin selaku sutradara dan produser dan ada Mbak Mila selaku impact produser kemudian yang ketiga ada Dr. Subagio MSI dari PSDL PPM UNS Surakarta serta yang keempat ada Bapak Tohas Damani dari Wahana Inklusif Indonesia jadi diharapkan teman-teman Bapak Ibu Mbak Mas semuanya bisa bergabung sampai akhir dan kita akan berdiskusi bersama-sama ini akan kata Pak Suharto tadi ini akan jadi satu hal yang sangat penting untuk kita dan sebelum filmnya dimulai ada sedikit pesan dari Panitia khususnya untuk seluruh peserta atau penonton silahkan untuk memilih view speaker ketika nanti film diputar atau mungkin sekarang sebelum menonton silahkan penonton pilih view speaker agar movie dapat terlihat dengan jelas serta jika ada headset atau headphone boleh digunakan untuk mendengarkan film dengan lebih silahkan baik saya kira cukup untuk mengisi link angket terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengisi dan mari setelah ini kita saksikan kepada Panitia kami silahkan kita akan menyaksikan nobar film sejauhku melangkah selamat menyaksikan baik terima kasih video yang sangat luar biasa boleh buat seluruh peserta dan Panitia tepuk tangan di rumah masing-masing sangat memotivasi dan sangat luar biasa bisa menjadi ilmu baru motivasi baru untuk kita semua disini dan setelah kita menyaksikan film yang sangat luar biasa saya kembali memohon seluruh peserta untuk bisa mengisi angket yang sudah saya share jadi berbeda dengan yang tadi ini angketnya setelah menonton film saya berikan waktu 1-2 menit untuk teman-teman boleh mengisi angket yang sudah saya bagikan di kolom komentar silahkan masih kami tunggu untuk teman-teman sekali lagi kami persilahkan untuk mengisi angket pada link yang sudah saya bagikan di kolom komentar ya sudah di menunggu ini film lagi sangat luar biasa dan kebetulan kali ini kita sudah kedatangan putra dara produser dan impact produsernya secara langsung ada Mbak Kucu ada Mbak Mila itu akan menjadi satu hal yang menarik ketika kita nanti diskusi jadi buat seluruh peserta kita juga akan sediakan sesi tanya jawab dipersilahkan banget kalau seandainya ada pertanyaan langsung bertanya pada supradara dan produser filmnya oke komentarnya juga menarik top Marco top luar biasa keren memang keren sangat jadi mungkin Mbak Ucu dan Mbak Mila bisa sharing-sharing kok bisa filmnya sebagus itu semotivasi memotivasi itu luar biasa oke saya rasa cukup untuk waktu mengisi angketnya dan yang terakhir seluruh peserta kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya kembali ini link yang berbeda ya saya share link yang berbeda seluruh peserta yang belum mengisi daftar hadir kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah saya share di kolom komentar baik tanpa menunggu waktu dilama lagi saatnya kita masuk kepada sesi yang selanjutnya kita sudah ada satu orang yang sangat luar biasa sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini ada Bapak Joni dari SIGAP Indonesia ini Bapak yang sangat saya hormati waktu di kantor SIGAP Yogyakarta dan Pak Joni akan bertindak sebagai moderator untuk sesi diskusi kita pada hari ini kepada Bapak Joni boleh saya dengar suaranya dulu Pak Joni selamat malam selamat malam Vincent dan teman-teman semua iya selamat malam Pak Joni baik karena Pak Joni sudah siap sebagai moderator saya serahkan acara ini kepada Pak Joni kepada Pak Joni waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Vincent teman-teman semua selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Senang sekali saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam diskusi dan nonton bareng ini meskipun tadi ada agak terlambat karena ada yang harus di ikuti dulu di kampung dan saya rasa ini apa namanya kesempatan ini pemutaran film bersama ini satu momentum yang sangat menarik dalam rangkaian juga dengan temu inklusi satu forum dua tahunan yang sejak tahun 2014 telah dirintis oleh SIGAP dan saat ini menjadi forum dua tahunannya gerakan difabel untuk memperbincangkan berbagai hal terkait dengan inklusi difabel momentum berikutnya adalah hari ini atau besok tepatnya kita memperingati hari international difabel atau the international day of persons with disabilities dimana tema global dari hari international difabel saat ini adalah menciptakan masa depan yang lebih baik lebih aksesibel lebih inklusif setelah covid 19 bagi difabel saya rasa ini topik yang sangat besar dan sangat luas begitu dan lebih spesifik lagi satu hal yang kita barusan tonton bersama barusan nikmati bersama film sejauh melangkah ini merupakan satu cerminan begitu bagaimana sebetulnya kehidupan difabel bahkan mereka yang bisa mengakses sekolah pun ternyata banyak hal banyak pesan yang kita tangkap bahwa banyak perjuangan yang harus dilalui lalu bagaimana dengan 90% anak-anak difabel atau penyandang disabilitas yang belum bisa bersekolah kita akan bisa bayangkan itu kemudian nah bersama kita sudah ada kawan-kawan diskusi yang luar biasa kita punya Bapak Dr. Subagia dari Solo beliau adalah dosen saya di waktu itu di jurusan pendidikan luar biasa kenapa kita banyak kata-kata luar biasa ya hari ini di chat juga banyak yang berkomentar luar biasa oke lah iya luar biasa sekali Pak Fasultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta tapi beliau mengajar di UNS ya kemudian kita juga punya Mbak Mila yang merupakan impact producer dari impact campaign producer dari film ini yang nanti juga akan sharing kemudian tentu ini menjadi sangat istimewa karena sutradara dari film ini Mbak Ucu Agustin juga bersama kita yang nanti akan banyak berbagi tentang apa sebenarnya gagasan ini di balik film ini dan yang kemudian ingin diharapkan ke depan lalu ada senior saya Bang Tolhas Damanik di Jakarta yang juga sudah menyempatkan beliau seorang tunanitra juga sama seperti saya tapi karena kami lama tidak ketemu kita belum tabrakan lagi beliau juga banyak menekuni isu pendidikan inklusif jadi nanti pasti banyak bisa berbagi kepada kita tentang bagaimana situasi pendidikan inklusif hari ini sebetulnya begitu nah sesudah nanti kita berdiskusi kita akan bisa punya waktu untuk tanya-jawab sampai kira-kira jam setengah puluh lebih sedikit lah begitu nah mungkin selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada masing-masing pembicara dan tadi ada pesan Pak Subakia minta duluan begitu sehingga barangkali nanti sebelum Mbak Ucu dan Mbak Mila saya akan persilahkan Pak Subakia dahulu untuk menyampaikan presentasinya dan utamanya barangkali tanggapannya terhadap film ini kalau kemudian dikaitkan dengan situasi perkembangan pendidikan inklusif kita begitu saya persilahkan kepada Pak Bagia barangkali sekitar 10 15 menit begitu monggo Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon maaf sinyalnya kalau tidak stabil ya mungkin punya saya yang stabil saya sekarang ada di hotel tapi tidak sering mati nanti kalau tidak terdengar mohon maaf ya yang pertama tentang film itu saya jadi gemes jadi gemes kenapa karena kita bisa melakukan kenapa tidak melakukan itu saja kesan saya kita bisa melakukan tapi kenapa tidak bisa melakukan nah karena waktunya pendek maka saya akan langsung pada materi yang sudah saya siapkan atas permintaan panitia dengan tema pendidikan inklusif yang berkualitas kebijakan praktik tantangan di Indonesia yang pertama saya menggunakan pendekatannya Tony Booth disana dimensi pendidikan inklusif ada praktik ada budaya dan kebijakan kalau ketiga-tiganya ini tidak sinergis bukan lagi pendidikan inklusif tapi pendidikan ilusi yang pertama kebijakannya sudah banyak sekali mulai dari 2002 sampai dengan ini ya 2002 bentar 2002 kemudian 2003 2004 2005 2006 2008 itu PP74 dasro ini banyak sekali sudah saya tulis disitu kemudian 2009 tentang permending nas nomor 70 tahun 2009 belak 2009 tetap dengan inklusi kemudian lagi 2011 ratifikasi CRPD dan selesai sampai 2012 2014 banyak sekali 2016 undang-undang disabilitas kemudian yang terakhir ini PP13 tahun 2020 akomodasi yang layak peraturan kita regulasi kita seabrek sudah banyak sekali sudah lebih dari cukup menurut saya ya sudah hebat sebenarnya tapi melihat film tadi kok tidak sesuai yang ditulis di undang-undang ini ya saya gitu kadang-kadang nah prakteknya begini pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kepuliaan Indonesia memperkirakan 70% anak berkebutuhan tidak sekolah tidak sekolah menurut BPS bahwa jumlah BK itu pada tahun 2017 itu 1,6 juta ini lebih dari itu karena BPS itu menggunakan apa namanya estimasi 1,5% WHO lebih dari yang sebenarnya lebih dari itu ya lebih besar kalau estimasi WHO kemudian NUSEP dan sebagainya dari 30% anak berkebutuhan khusus itu hanya 18% yang berada di SLP dan di sekolah pendidikan inklusi pada data 31 Januari 19 hanya ada 29.317 yang di sekolah inklusi ini data dari DAPODIK ini bukan data dari saya hanya 11% SD, SMP, SM, SMK sebagai penyelenggara pendidikan inklusi ya pada tahun 2018 2018 baru 1.600 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi saya contohkan di Jawa Tengah saya pernah melakukan survei di 30-an kabupaten pada tahun 2008 yang anak tidak ABK tidak sekolah itu 26.568 tidak sekolah saya ulangi lagi pada tahun 2015 bersama Darwa Wanita dan Dinas Pendidikan Profesi Jawa Tengah masih terdapat 20-an sekian tidak sekolah tepatnya 20.467 tidak sekolah kenapa mau sekolah di sekolah inklusi tidak diterima mau sekolah di SLP jauh pada tahun 2021 Januari datang Dapodik di Jawa Tengah murid di SD yang murid ABK maksudnya murid yang mengalami apa anak yang termasuk anak berkebutan lulus itu sebentar ini agak terkelhalang dengan tayangan ini 600 sekian 60.000 63.721 yang SMP benar yang SMP 23.872 yang SMA 6.600an yang SMK 5.172 jumlahnya 99.000 ini data data yang apa yang ada di Dapodik kebenerannya masih perlu dipacak nah karena sekolah-sekolah kita itu seharusnya melakukan akomodasi ya akomodasi delapan standar standar risi standar proses standar SKL penilaian pengelolaan pembiayaan kalau sekolah sebagai penyelenggara penilaian inklusi yang menerima anak-anak tersebut maka harus diakomodasi delapan standar ini sehingga dapat teratasi apa yang dia butuhkan tantangannya adalah yang ini saya menggunakan budaya yang muncul sekarang tantangan saya menggunakan teorinya Tony Booth tadi tantangan kita adalah belum tumbuh sikap menerima menghargai keberakaman sebagian besar anak-anak itu masih menyesuaikan bukan cokolah bukan cokolah yang menyesuaikan anak-anak kemudian budaya mayoritas itu masih siapa yang mayor yang minor pasti kalah pola pikir ini kesamaan keadilan kemudahan itu menurut mereka sama padahal bukan equality equity dan accessibility itu berbeda nah yang dibutuhkan itu accessibility bukan keadilan keterjangkauan kemudahan semua orang semua siswa dapat menjangkau tanpa kecuali termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kalau pembelajaran dirancang semua dapat menjangkau maka maka kurikulum respon guru kurikulum lebih baik tantangan aspek praktis sekarang ini pendidikan inklusi dipahami sebagai menerima anak disabilitas di sekolah umum dipahami sebagai menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah umum jika sekolah tidak lagi jika sekolah itu tidak ada ABK-nya tidak ada anak-anak yang berkebutuhan khusus maka gugurlah disebut inklusi ini kesalahan besar dua tidak ada akomodasi kurikulum pelajaran bahkan yang paling utama adalah kurikulum pelajaran tapi yang seharusnya semua aspek semua standar harus diakomodasi guru kepala sekolah pengawas belum terbiasa dengan cara-cara berpikir fleksibel dan berpikir alternatif untuk menjaga masalah-masalah inklusi empat guru kepala sekolah belum terbiasa menghadapi siswa beragam lebih terampil menghadapi guru-guru murid-murid yang biasa kemudian minimnya GPK sehingga peran dan fungsi GPK lebih dibebankan oleh kepada guru kelas guru mata pelajaran dan guru PP bahkan sistem karir guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus itu sampai sekarang belum ada sehingga daerah-daerah yang mengangkat PNS atau guru-guru GPK pada pindah ke SLB karena karirnya tidak jelas ini banyak terjadi di beberapa kabupaten kami telah melakukan advokasi tapi karena regulasinya belum ada kita sebenarnya sudah ada drag yang seharusnya ditandatangani pada zamannya PSB sampai sekarang masih belum jelas tentang guru minggu sini tujuh belum ada responsifnya masyarakat orang tua mensikapi keberadaan pendidikan inklusi ini tantangan tentang kebijakan ini yang paling utama ini banyak cukup sebenarnya tentang apa namanya kebijakan itu tetapi contohnya yang paling jelas ini pasal 10 permendahan nomor 70 tahun 2009 ayat 1 pemerintah kabupaten kota wajib menyediakan paling sedikit satu guru pemimpin khusus nyatanya sampai sekarang ya berapa jumlahnya tidak ada atau ada tetapi karirnya tidak jelas sehingga pada pindah ke SLB di Jawa Tengah itu ada 60-an pindah ke SLB semua karena karirnya tidak karirnya itu bentuk tidak bisa naik pangkat tidak bisa sertifikasi pasal 5 PP 13 tahun 2020 tentang akumunilayak ayat 3B penyediaan guru pindahan khusus padahal megabrian inklusi menerima pesan didik ini harus tersedia tapi nyatanya juga tidak undangan nomor 8 juga begitu sama ya oke nah solusi yang kami tawarkan yang kita tawarkan adalah yang pertama perubahan pola pikir selama anak-anak berkebutuhan khusus itu dikelompokan atas dasar kognitif maka bukan bukan aksesibiliti mungkin keperluan cukup tetapi bukan yang ditutup yang sebenarnya adalah pengelompokan itu tidak perlu ada maka setiap sesuatu memiliki potensi yang tidak terpatas untuk belajar jadi sudah tidak jamannya lagi pengelompokan atas dasar kognitif kemudian kalau ditinjuk kegagalan pendidikan maka seharusnya kesulitan dalam pembelajaran kesulitan anak-anak ini bukan terlap pada anak tetapi kegagalan guru dalam menyampaikan menrespon atau meresponsif terhadap guru-guru dalam pembelajaran sehingga dapat diterima oleh anak-anak kemudian dukungan apa namanya untuk menerima untuk peningkatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk akomodasi guru-guru dalam pembelajaran jadi tidak akan ada kegagalan dan remediasi seandainya dirancang pembelajaran guru-guru universal untuk semua kemudian ahli keahlian mengajar itu bukan terletak pada penguasaan materi tapi keahlian mengajar berpusat pada kemampuan meningkatkan partisipasi aktif seluruh sesua termasuk anak-anak berkutang khusus kemudian tidak perlu ada kurikulum khusus kurikulum untuk semua tanpa kecuali satu untuk semua kurikulum untuk semua semua punya hak yang sama tidak perlu ada kurikulum khususus ini sudah saya sel B itu anak berkutang itu kurikulum sendiri tetapi kurikulum untuk semua tetapi perlu akomodasi di sana-sini begitu nah maka menurut saya perlu juga ini yang pertama menekankan tidak hanya hak tetapi perasalan yang perubahan untuk melakukan hal termasuk perawatan kesehatan kejahatan keluarga dan sebagainya kepedulian untuk mengidentifikasi menghapuskan hambatan mengeliminasi hambatan tidak hanya hambatan fisik tapi sikap organisasi distributif dan sebagainya perlindungan inklusif adalah pengakuan nilai dan martabat anak-anak bukan kewajiban bukan apa namanya bukan keterpaksaan biaya pendidikan dapat serendah mungkin sehingga anak-anak berkebutuhan dapat sekolah dimanapun dia inginkan sekarang di perguruan tinggi semua anak semua mahasiswa disabilitas sudah dibiayai oleh pemerintah SPP dibiayai pemerintah dapat uang saku uang saku uang pendidikan tapi di SD SMP SMA SMK belum malah kebalik kemudian antridiskriminasi hak asasi kesalahan keragaman artinya tidak perlu diskriminasi tadi kan masih ada pengkota-kotaan gurunya mengajarnya sebenarnya kan malah ditempatkan satu dengan teman tuli itu kan jadi aneh itu ya itu tidak perlu terjadi kemudian penyediaan GPK kalau tidak minimal itu ya semua guru ditatar seperti di UNS semua calon guru semua prodi sudah 10 tahun untuk menerima 10 tahun terakhir sudah menerima yang namanya mata kuliah pendidikan inklusif paling tidak dia akan belajar berpikir alternatif ketika menemukan anak-anak ini oke nah sekarang yang terakhir ini sering terjadi kesalahpahaman antara cacat dan sakit sehingga anak-anak kita sudah produktif sudah lulus salah satunya adalah kami punya alumni UNS yang pertama sarjana tunang itelah tapi sarjana komputer nah sekarang masih bingung itu nah antara sakit dan cacat itu berbeda sakit tidak produktif cacat reproduktif kenapa saya gunakan kata cacat mohon maaf ya ini agar yang lain bisa paham bukan berarti kami melecehan istilah ini dipakai saya mewakili kebanyakan orang menggunakan kata ini karena disana ada persyaratan sehat jasmeni rohani sakit dan disabilitas itu berbeda saya menggunakan kata-kata dalam tanda petik ini untuk ruang kita saja agar mudah dipahami ini sungguh menyakitkan nah sakit itu bisa sembuh bisa mati tapi kalau disabilitas kalau orang lain mengatakan cacat tidak dapat sembuh kemudian ada bagian yang sakit kalau sakit kalau ini tidak ada berkonsirudan itu tidak sakit kemudian lagi ini yang penting bercanda dan bullying ini sering terjadi ini bercanda itu semua sesama teman atau sesama orang kedua belah pihak itu sama-sama merasakan senang dan menikmati tanpa ada rasa tersakiti kalau bullying itu salah satu pihak yang diajak berinteraksi itu merasa tersakiti merasa didolimi merasa dilecehkan dan merasa dikorbankan perasaannya walaupun sama-sama mengejek sama-sama memukul memukul saya dengan Pak Joni berbeda ketika itu melecehkan dan bercanda kadang-kadang ini penting perlu dikampanyekan kadang-kadang kalau sudah terjadi kan saya hanya bercanda padahal itu bullying kemudian eksploitasi dan pemberdayaan juga begitu sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang seudon terhadap misalkan LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan ini pemberdayaan itu menciptakan sistem sikap menciptakan sistem sikap ini memperkuat potensi oke membangun sistem menciptakan oke terhadap ada keterlibatan teman-teman disabilitas kalau eksploitasi tidak ada keterlibatan dia memanfaatkan disuruhnya sebagai jembatan untuk melahir keuntungan terima kasih saya pikir itu saja mohon maaf ada kekurangan saya saya percepat karena waktunya hanya 10 menit mungkin lebih dari 10 menit mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Pak Pak Kio semoga apa namanya ini presentasinya sangat kaya ini jadi saya rasa mulai dari gambaran tentang bagaimana pendidikan inklusi sebenarnya secara filosofis kemudian tadi disampaikan juga kita punya sebenarnya kebijakan yang sudah cukup banyak begitu tetapi tetapi kemudian ada problem sosial kultural yang ternyata belum selesai dan masih panjang untuk harus diupayakan perubahannya begitu dan apa namanya saya yakin masih banyak lagi yang sebenarnya apa namanya bisa dibagikan dari Pak 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 karena beliau memang sangat intens membersamai perjalanan pendidikan inklusi begitu baik nah selanjutnya kembali ke apa namanya konteks film ini saya rasa kemudian nanti sebelum kita akan berdiskusi juga terkait dengan pendidikan inklusi lebih jauh kita juga ingin mendengarkan tentang apa namanya bagaimana sebenarnya apa namanya gagasan ide dibalik lahirnya film sejauh kumelangkah ini jadi kita akan mendengarkan sharing dari Mbak Uju Agustin yang mensutradarai film ini begitu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Mila yang akan membagikan berkait rencana menggunakan film ini untuk mengkampanyekan lebih luas inklusi difabel melalui film sejauh pembelangkah ini kita ke Mbak Uju dulu silahkan Mbak Uju waktunya terima kasih Mas Johnny juga terima kasih Siga Pak Harto Pak Subagia atas pengayaannya dan pencerahannya yang bagi saya justru menguatkan apa yang saya lihat ketika bikin film ini betul-betul yang tadi dipaparkan oleh Pak Bagia itu saya pikir ini harus disebarkan juga sih menjadi bagian dari bila nanti kita melakukan kampanye Indonesia inklusif dengan memutar film inklusif seperti ini itu harus kalau bisa kita minta Mila dan teman-teman di tim Impact Campaign untuk menjadikan Pak Bagia salah satu pembicara juga karena ini penting sekali menurut saya apa yang di-share terutama bukan hanya untuk kalangan teman-teman yang sudah biasa bergerak untuk teman-teman disabilitas tapi juga untuk yusuf sebaliknya untuk orang-orang atau yang tadi itu bagaimana kita bisa membuat lingkungan yang bisa mendukung dan memfasilitasi setidaknya seperti yang saya lihat di state Virginia di daerah di mana tempat dia tinggal dan saya akan mulai dari kalimat paling akhir yang dipresentasikan Pak Bagia tadi maaf ya Pak Pak Subagia ada yang tadi Pas Joni maksudnya Pak Bagio maaf nih saya sendiri mungkin akan memakai kalimat disabilitas disini itu selalu selalu kalau di Jogja di Fabel kalau di Jakarta disabilitas kalau misalnya kalau disini kalau di Amerika emang people with disability penyandang disabilitas saya pakai kalimat itu gak apa-apa nanti kita diskusikan karena saya pernah pakai menyesuaikan dengan konteks tempat diprotes sama orang dari ada orang dari UN dia bilang udah ratifikasi apa namanya UN kalau pakainya sekarang ada disabilitas saya pikir saya akan ikut tapi apa namanya saya pakai apa yang ada di Amerika sini aja ya gak apa-apa ya Pak Harto jadi kalimat paling pertama adalah yang tadi itu bagaimana pemberdayaan bukan eksploitasi itu yang saya betul-betul renungkan juga karena kan saya melihat misalnya kalau orang bicara tentang orang disabilitas katakanlah orang tunadaksa jadi pembicara kalau di Amerika sini kan udah biasa bahkan ada hakim dan dia buta orang-orang disini juga maunya tuh ah udah gak usah dibilang apa namanya gak bisa melihat atau sighted unsighted people bilang aja buta udah blind kalau disini lebih to the point terus udah dibilang apa namanya gak bisa dengar ah itu bahasa basi dia bilang tulik I'm 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 selalu kayak begitulah pokoknya kalau disini oke jadi paling pertama yang saya ini sendiri adalah menyesuaikan budaya yang saya punya dari Indonesia dengan yang disini nah sebelumnya tahun 2013 saya juga bikin film film anak tapi itu apa namanya tentang anak low vision kalau ini jadi anaknya waktu itu anak orang tidak mampu gitu katakanlah dia tinggal di pinggir kali gitu terus dia sekolah di Rawinala gitu Rawinala kan punya katolik gitu nah si anak ini Islam gitu alasan jadi bagaimana anak kecil tidak bisa atau tidak tahu apa-apa apa namanya diputuskan oleh orang tuanya gitu sementara orang-orang di Rawinala saya tahu sangat sayang terhadap anak ini karena dia bilang aduh itu ada anak low vision yang pelan-pelan jadi buta diambil dari sini juga dulu orang tuanya diambil ke Bandung dia bilang terus setelah ketemu dua tahun lagi dia yang dulunya udah bisa makan sendiri udah bisa apa sendiri itu kayak anak cacat dia bilang kayak begitu terus saya ketika itu apa namanya selesai tahun 2013 saya bikin itu terus saya juga kan jadi mikir aduh sangat apa namanya sangat tipis antara bedanya pemberdayaan dan eksploitasi ya Pak Subagia kayak gitu dan saya sangat khawatir karena terus terang saya tidak mencari keterkenalan saya tidak mencari orang untuk piti atau kasihan gitu kan dan saya kemudian pelan-pelan belajar apa sih gitu film disabilitas ya ternyata kan film disabilitas setidaknya tuh gak exagerating gak usah melebih-lebihkan lah gitu yang seperti yang saya lihat disini gitu kalau kata si Dea si Andrea yang dalam film itu bilang gitu aku gak istimewa gitu apa istimewanya aku aku biasa aja jangan bilang aku apa namanya orang berkebutuhan khusus aku tidak khusus aku biasa aja gitu saya sering kaget-kaget kalau sama Dea ya gitu disini dia tuh sangat mandiri banget apa namanya terus yang kedua kan misalnya tidak inspiration porn tidak kayaknya kalau dia apa kalau di film tadi kan kalau di Indonesia saya melihat orang Indonesia wah dia belajar belajar naik mobil gitu belajar nyupir disini harus gitu karena sebenarnya itu bukan untuk dia bisa mendapatkan apa namanya untuk bisa mendapatkan SIM bukan tapi untuk memberitahu dia bagaimana persepsi kalau misalnya dia menjadi pejalan kaki kejalanan dan kamu harus tahu nih gitu kenapa sebagai orang tunanetra gitu ketika jalan-jalan harus sangat hati-hati bukan hanya karena kita tidak punya penglihatan tapi juga karena orang yang nyupir itu sembrono gitu jadi perspektifnya itu supaya semua anak ini mengalami ini loh kalau jadi driver gitu jadi sistemnya itu ya tadi dibangunnya itu kebijakannya adalah dia harus merasakan dan dia mengalami sehingga lebih hati-hati dan kita tak jadi apa namanya kita tahu bahwasannya kalaupun kita sudah hati-hati selalu ada orang yang sembrono pertama itu jaga keamanan dan itu itu kan hal yang biasa saja terus yang ketiga misalnya yang saya tahu nge-excessive charity ya gitu kita gak minta-minta gitu harus banget itu filmnya itu kayak apa namanya bukan karena aku melihat kan dua anak ini ya dua remaja ini Salsa katanya ada di sini akan gabung sebentar karena besok di pantinya ada acara hari disabilitas internasional jadi dia bisa gabung tapi sebentar saya gak tahu Salsa masih ada apakah di sini ya tapi Salsa tadi ikut nih di sini di dalam acara ini nah ya itu tadi gitu apa namanya saya melihat mereka berdua gitu Salsa orang tuanya dua-duanya Tuna Netra gitu Dea halo masih ada katanya Salsa hai Salsa kalau Dea kalau Dea apa namanya dia lahir prematur orang tuanya melihat jadi dia malah gerah karena dia menjadi center apa namanya perhatian dari keluarga orang tuanya tuh udah 11 tahun di sini terus tahun ke-11 mencoba cari rumah rumah harus disesuaikan dengan kebutuhan Dea gitu cari karpet disesuaikan dengan kebutuhan Dea gitu terus apa namanya orang tuanya pindah dia dapat orang tuanya itu sebenarnya bukan orang Salsa ini kalimatnya juga adalah kayak Dea dibawa ke Amerika untuk dapat pendidikan yang bagus bukan Dea ibunya dapat pekerjaan sama-sama orang Indonesia yang struggling yang berjuang juga gitu terus apa namanya ibunya dapat pekerjaan asalnya ibunya sendiri di sini jadi asalnya akuntan terus jadi sekretaris sekarang gitu sangat gigih orang itu pekerja keras ibunya memang ibunya yang sangat berjuang untuk anak perempuannya terus habis gitu tahun kedua suaminya ikut memasuki tahun ketiga baru dia bawa anaknya tapi dia sudah riset dimana untuk anak saya supaya bisa mendapatkan sekolah yang bagus gitu maka dia pindah dan mencari tempat mendekati mendekati sekolah yang memiliki fasilitas yang paling bagus untuk tunanetra nah kalau di sini saya tidak tahu bagaimana itu Pak Harto Pak Bagia Pak Tolhas tentang apa namanya bagaimana sistem di Indonesia yang harus saya harus riset lebih banyak lagi kalau bikin sesuatu berkenaan dengan disabilitas ke depan kalau di sini memang ada semacam kluster-kluster bintang gitu loh jadi dia bilang kalau sekolah bintang untuk tunanetra itu di Virginia di Fairfax jadi kamu harus kalau pengen anakmu dapat sekolah yang sekolah bintang magnet sekolah magnet magnet bintang magnet yang untuk magnet school untuk blind and visually impaired itu di Virginia dia bilang seperti itu jadi di Fairfax jadi dia pindah nanti kalau misalnya untuk sekolah magnet untuk orang tuli itu di countenya itu di lowdown tapi memang di sini juga tidak rata ada statenya itu 50 50 saya sendiri bukan orang Amerika tidak begitu 50 kalau tidak salah 50 stat tidak semuanya bagus juga jadi saya tidak pernah berani mengatakan kalau itu yang terjadi dengan DEA adalah di Amerika karena saya selalu bilang itu di Virginia karena bahkan saya tinggal di Washington DC di sini pagi kalau bisa lihat di belakang saya di Washington DC saja tidak bagus di ibu kota negara kalau katakan di Jakarta ini yang bagus itu justru di statenya di Virginia itu tuh kayak Jabodetabek gitu katakanlah itu mungkin di Bogor seperti itulah jadi Virginia Maryland sama Washington DC itu kayak Jabodetabek dan DEA itu katakanlah tinggal di Bogor jadi ibunya tuh commute setiap hari kalau mau bekerja kayak gitu oke bagaimana maaf nih jadi saya cerita konteks dulu ya karena selalu ada orang oh dia emang orang kaya orang mampu enggak orang tuanya juga apa namanya jualan makanan kok gitu apa kan ada neneknya di situ untuk nambah-nambah penghasilan apalagi di Amerika juga sekarang dia kuliah bayarnya juga mahal bukan kayak di Eropa yang sekolah gratis bagaimana saya bertemu DEA dan kenapa saya ingin membuat film tentang disabilitas ini pertanyaan besar sebenarnya yang tadi ngaruh ke apa yang saya alami ketika 5 tahun sebelumnya tahun 2013 jadi saya mulai project ini tahun 2018 dan saya ketemu DEA tahun 2017 akhir tahun 2013 ketika saya bikin film judulnya itu Selamat Tinggal Sekolahku tentang anak yang tadi itu yang dicabut sama orang tuanya karena orang tuanya bilang oh anak gue udah 7 tahun di sekolah Kristen kalau disuruh baca bismillah makan malah baca doa bapak kami gitu anaknya nangis gak mau dipindahin anaknya tuh umur berapa ya kayaknya umur 13 apa dia nangis gak mau tapi orang tua yang memutuskan nah itu film anak yang dimasuk dengan film dokumenter anak adalah film yang bisa dipahami oleh anak umur 6 sampai 12 tahun gitu jadi emang anak-anak tapi low vision anak ini low vision pelan-pelan buta ya nah ketika membuat film itu yang saya lihat di lingkungan tuna netra karena rawinala ada duit tuna ya jadi kata-kata tuh ada yang tuna rungu dan tuna netra ada yang apa namanya aduh apa down syndrome kayak gitu saya tuh melihat kok gestur tubuh gitu kalau melihat penyandang disabilitas di Indonesia kok sedih terutama orang apa tuna netra kok sedih ya kayak menunduk gitu saya melihatnya gitu tahun 2017 saya dikenalkan sama temen ke ibunya saya sendiri kan nyampe di Amerika tuh 2016 akhir ketika Trump terpilih jadi pemilu tahun tahun 2016 saya ada disini itu baru nyampe 2017 tahun kemudian saya ketemu dengan Dea waktu itu saya belum begitu dia biasa aja anaknya tuh asik banget dia gak ngomong banyak gitu kebanyakan tuh pakai earphone headphone terus udah asik sendiri terus dia mengikuti acara program-program terus tapi saya cerita saya ngobrol dengan dia dia pengen tau gimana saya punya ketemu dengan suami karena dia mau punya pacar gitu lah pokoknya terus abis gitu saya bilang apa namanya ini asik banget anaknya tapi waktu itu dia remaja sendiri dan kita ibu-ibu gitu kan ternyata saya diperhatikan sama ibunya terus ibunya bilang cu kamu punya perhatian ya sama anak gue gitu wah aku bilang bukan punya perhatian karena aku selalu tertarik gitu ini anak spesial pinter banget aku bilang gitu terus dia bilang tertarik gak untuk ikut dia dia diundang sama Virginia Rehabilitation Center for the Blind and Visually Impaired gitu Pak Bagio itu yang tadi yang bikin live itu loh program apa namanya summer school lima pekan untuk anak-anak penanitra itu terus aku bilang ada apa dia diundang jadi pembicara gitu oh oke saya mulailah kepengembaraan saya dan apa namanya hari itu saya melihat Dea bersama dua temannya yang apa namanya yang tadi ada di bus itu ya itu dua temannya namanya Yael sama Rival gitu itu menarik juga komposisinya Dea Katolik si Yael Yahudi dan Rival Islam dari Arab Saudi dia kalau di Amerika kan melting point gitu ketika mereka berinteraksi gitu aku itu melihat sesuatu yang itu membuat saya jadi pengen bikin film ini saya melihat mereka kayak remaja tidak pernah saya melihat mereka sebagai orang buta saya hanya melihatnya mereka remaja memang matanya tertutup gitu Rival kan tertutup tapi tidak ada yang membedakan mereka di mata saya kok beda dengan apa yang saya impresikan gitu apa kesan yang saya dapat ketika saya waktu dulu tahun 2013 apa namanya bikin film tentang love vision itu ya tentu ya kalau misalnya kita ke Yayasan Mitra Netra gitu anak-anaknya kan istimewa tapi kan apa namanya kalau anak-anak yang di katakanlah kita ketemu orang Tuna Netra yang biasa bukan di sebuah lingkungan tempat dia belajar dan dia juga katakanlah di tempat lingkungan yang biasa itu kan saya melihat mereka berinteraksi kok beda gitu terus saya pikir ini pertama pencarian saya yang kemudian baru tahun 2019 itu terjawab ketika saya bertemu dengan Mbak Arya dari Pertuni gitu ya dia bilang memang dan saya juga kemudian mengikuti dia gitu dan saya jadi tahu dari sejak gestur itu disini diajarkan Pak Barya jadi memang tadi itu kalau Pak Barya kan melihat ada praktik ada kebijakan ada kebudayaan gitu dimulai dari lingkaran yang mana dulu gitu memang disini itu dilakukan jadi anak-anak itu ketika TK jadi yang Mbak Indah cerita anak gue di Indonesia ketika Mbak Indah itu ibunya dia bilang ketika aku cari sekolah dibilang anak gue cacat kadang-kadang anak itu pinter hanya gak bisa lihat aja dia bilang kayak begitu belum apa-apa aja tuh udah ditutup aksesnya katanya bu anak-ibu kasihan nanti gak bisa ngikutin dia bilang kayak gitu aku sebagai orang tua dia bilang tentu saja tersinggung kasih dulu kesempatan anakku dia bilang aku kan memperjuangkan anakku ketika di Amerika ketika dia datang dia bilang dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata dia umur lima tahun dia datang ke sekolah itu dikasih dua belas jadi ada meeting hari pertama dengan dua belas guru disitu lengkap jadi apa namanya ada guru fisik ada guru TVI namanya teacher for visually impaired ada dua orang katanya ada kepala sekolah ada wakil kepala sekolah dan ada kepala sekolah untuk pendidikan khusus jadi special education chairperson kepala sekolah untuk pendidikan khusus jadi ada tiga di kepala sekolah biasa kepala sekolah pendidikan khusus dan wakil kepala sekolah dan itu semua itu di satu tempat di sekolahannya itu selalu ada jadi sistemnya seperti itu tapi kan sekali lagi ya apa namanya saya harus tekankan bukan di Amerika tapi itu di Virginia Virginia punya perhatian yang bagus untuk magnet school untuk blind and visually impaired untuk orang-orang buta dan memiliki penghambatan penglihatan nah setelah itu kemudian apa namanya saya mengetahui si Dea itu cu dia bilang sejak di SD diajarinnya tuh gini saya harus berdiri sih jadi dia bilang berdiri di mana-mana harus pakai tongkat kalau di sini saya melihat di Indonesia saya melihat kadang suka gak pada pakai tongkat jadi dia itu langsung berdiri dia bilang terus udah gitu harus melihatnya tuh kayak begini si pendampingnya itu selalu bilang kan kamu gak bisa lihat gak ada bedanya kamu melihat langit sama melihat tanah gitu coba lihat ke atas gitu jadi mereka tuh jalan selalu tak 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 gitu jadi itu gestur itu yang kalau menurut Mbak Arya yang apa namanya yang dari awal aja tidak ada yang memberitahu tentang bagaimana cara bersikap jadi kayak sikap pede gitu dibentuk dari gestur awal gitu dan itu kan hanya bisa diakses oleh keluarga-keluarga tertentu yang anggota keluarganya misalnya dalam kasus ini itu nanetra dan dia apa namanya punya akses katakanlah ke mitra netra atau ke sigap gitu sementara kan banyak orang-orang yang gak mampu gitu yang juga anggota keluarganya penyandang disabilitas itulah yang saya yang saya pikir aduh gitu saya kok mengimpikan ya gitu kalau anak-anak di Indonesia ini kayak anak yang saya lihat di Virginia gitu aku bilang sama Mbak Indah waktu itu bulan Oktober 2017 Mbak gue ambil gambar ya anak lo gitu aku bikin aku gak tau bikin mau ngapain tapi aku mau ngikutin dia ya aku bilang gitu aku di Indonesia pembuat film dokumenter tapi disini cuma ikut suami saya gitu aja sejak saat itulah saya ngikutin dia saya disini gak ada kerja jobless gak ada pendapatan juga tapi di Indonesia saya pikir saya mungkin bisa berguna kali gitu ya terus setelah itulah saya mulai ngambil ngikutin dia terus dia cerita aku punya teman loh tante gitu di Indonesia gitu oh ya gitu kalian masih berhubungan masih gitu kemudian suatu hari di bulan Februari 2018 saya ingat sekali kita pertama kali ketemu FaceTime dengan Salsa Tenta Salsa tinggal di Asrama Pati Sosial Binanetra Cahaya Batin di Cawang gitu kenapa Salsa ada di situ gitu karena dia bilang apa namanya karena dia bilang saya ada di Panti karena saya pengen sekolah apa namanya inklusi gitu ibu saya tuh di Bekasi orang tuanya Salsa kebetulan cerai jadi apa namanya ayahnya pemusik drummer Tuna Netra ibunya penyanyi tapi juga ngajar gitu nah Salsa sering sekali di SMA 54 itu Salsa juga di apa namanya sama sekolah gitu menyanyi kayak di kantor wali kota atau di mana gitu dan Dea jadi jurnalis jadi dia tuh jurnalis di sekolah jurnalis di di sekolah Robinson School dan dia satu-satunya jurnalis sekolah yang buta gitu dan gurunya tuh cerita ke saya betapa bangga gurunya karena she's blind and she's the only one dia bilang dan dia apa namanya selalu pengen apa namanya challenge tantangan nah jadi kurang lebih saya maaf nih agak jadi agak banyak tapi ya itu tadi saya pengen meng-highlight betul sekali susah juga bagi kami gitu untuk apa namanya pekerja kreatif untuk bagaimana ya gitu karena kita kan harus muli kita harus tahu kita harus dekat-dekat sama orang sigap kita harus dekat-dekat sama orang pertuni orang-orang kayak Pak Bagia kayak Pak Tolhas gitu untuk bisa karya kita kan mau diapain saya pengen dipakai dong gitu sama teman-teman tunanetra gitu kalau misalnya apa namanya gak bisa dipakai atau malah ditolak mereka sendiri gak suka wah saya gagal dong buat apa saya bikin ini gitu kalau saya lebih seperti itu nah sedikit saya mau cerita ya dalam pengalaman itu kemudian memang saya melihat si Dea ini anaknya sangat suka bukan suka ya entah dari mana dia mendapatkan ini mungkin dari orang tuanya saya yakin sih seperti itu gitu karakter dan mentalnya itu dia memang senang menantang diri sendiri gitu jadi dia tuh bilang apa namanya aku tuh sebenarnya aku tuh pengen setiap tahun itu ada Dea Life dia bilang karena cuma dalam waktu lima minggu itu saya ada dengan diri sendiri nah sekarang dia kuliah dan saya ceritain nanti pasti pada ini juga deh saya baru ketemu sama dia kemarin menjelang Thanksgiving ya akhir November jadi dia bilang apa namanya tapi kan aku sih ngambil manfaat aja kalau di rumah ya ada Ipo dia bilang ada tante gitu jadi apa ada neneknya ada Ipo yang mau melakukan untuk buat aku yaudah aku belajar aja pokoknya aku harus pintar dia bilang kayak begitu tapi aku butuh itu aku butuh aku tahu aku butuh itu makanya dia selalu lari lima minggu dalam setahun dari keluarganya dan dia pengen itu kayak gitu nah sama ketika dia kuliah juga dia gak bilang ke kampusnya dia di Mary Washington sekarang ngambil jurusan political science dia gak bilang kalau dia tunanetra yang terjadi adalah dia dapat asrama paling jauh dari kampusnya gitu dan asramanya dia adalah asrama gabungan ibunya bilang aduh ini anak saya nih ampun deh gitu akhirnya apa namanya rasain sendiri deh bagaimana itu terlalu pengen terlalu pengen sama gitu dia tuh pengen sama koinnya tuh dia pengen sama dengan orang bisa ngelihat walaupun umur 8 tahun dia udah benar-benar hilang kelihatannya jadi kalau switch on switch off atau dinyalain dimatikan lampu dia udah gak bisa lihat tapi dia tuh beneran pengen sama dengan orang lain jadi dia menelpon sendiri Virginia Rehabilitation Center for the Blind and Visually Impaired untuk tolong dong gitu saya tiga bulan ajari apa namanya mobility gitu untuk kampus saya karena saya gak bisa jadi setiap minggu ada dua hari kayaknya 8 jam gitu dia diajarin khusus untuk apa namanya mengetahui dimana lokasi-lokasi tempat kampusnya segala macam gitu dan dia sendiri yang meng-arrange gitu dan dia sekarang tinggal dia bilang saya tanya yang paling susah apa memang dari hidup bersama mahasiswa-mahasiswa lain yang bisa lihat dia bilang aduh kamar mandinya karena itu kamar mandi umum dia bilang gitu sementara salsa disini di asrama sudah terbiasakan gitu dengan kamar mandi umum berbagi bersama gitu jadi kalau disini ya bagaimana ya pak saya kalau di misalnya disini tuh kalau di Indonesia ya gimana ya sedih aja gak cukup ya gitu ngelihat apa yang terjadi sama salsa gitu saya ketika ketemu sama salsa misalnya tuh ya salsa kan di asrama ya gitu itu kan kayak agak peer pressure juga sesuatu yang ada kompetisi ya antara remaja gitu wah yang rajin yang mana ya ya saya anggap ya itu remaja salsa harus lebih giat aja paling kayak gitu tapi salsa ini satu-satunya yang lulusan pertama dari Panti Sosial Beranet Raja Haya Batin lulusan pertama SMA inklusi yaitu dari SMA 54 dan sekarang salsa kuliah di UNJ jurusan pendidikan luar biasa dia pengen jadi guru matematika seperti yang diimpikannya masih banyak yang saya bisa share tapi saya lebih senang pengen mendengarin dari Pak Tolhas terima kasih ya saya cukup sesuatu aja dulu terima kasih banyak Mbak Ucu sharingnya dan saya tadi kalau lupa untuk di mute pasti akan banyak mengganggu karena saya banyak ketawa tapi juga apa namanya dan sangat memberikan gambaran tentang konteks lahirnya film ini begitu ya dan barangkali apa namanya kalau tadi dikatakan bahwa apa namanya banyak hal yang memang harus berubah dan berjalan saya rasa kehadiran film ini justru kemudian menjadi salah satu amunisi untuk memperkuat perubahan itu karena saya rasa kalau bicara advokasi kebijakan kalau kita ngitung dari usianya pertunis aja sudah 40 tahun itu dilakukan masih begini begini aja dan artinya artinya barangkali apa yang dikatakan oleh disampaikan Pak Pak Gia tadi bahwa kayaknya problem budaya nih yang besar nih kebijakannya cukup mungkin ya walaupun kurang baik tapi sudah banyak kebijakan yang baik tapi ternyata kultur penerimaan dan kemauan orang termasuk anak mau sekolah sudah dibilang dulu wah ini cacat nih susah nih gak bisa masuk disini itu kan lebih lebih soal perspektif nah itu hal-hal itu yang jangan-jangan menjadi PR besar kita nah lanjut dari penyampaian konteks film ini oleh Mbak Ucu saya minta izin ke Bang Tolhas dulu untuk kembali mengajak kita mendiskusikan lebih jauh tentang gimana nih saya kira-kira apa namanya belajar dari situasi sekarang ini kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam konteks penguatan pendidikan inklusif sebelum nanti kemudian ke Mbak Mila untuk lebih jauh karena sudah ada banyak juga kayaknya pertanyaan terkait dengan gimana nih kalau kita mau mengakses film ini kemudian menggunakan film ini untuk campaign kerjasamanya ke siapa dengan bagaimana dan seterusnya jadi saya minta izin ke Bang Tolhas dulu kemudian nanti lanjut ke Mbak Mila silahkan Bang Tolhas terima kasih Mas Joni teman-teman selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu saya minta tolong slide saya ditampilkan ya udah muncul belum ya sebelumnya sambil menunggu slide tentunya terima kasih kepada Mbak Ucu yang sudah membuat demikian bagus film dan itu merefresh saya kemudian untuk mengingat tahun-tahun 2010 dimana saya hadir di konferensi annual conference National Federation for the Blind gitu ya dimana 6.000 orang disabilitas neta berkumpul pada saat itu di Texas kencangnya sama dengan karena saya disuruh bicara advokasi tentunya saya mengingat lagi dan konteksnya itu NFB itu kan adalah dimana semua orang berkumpul aktivis-aktivis disabilitas netra khususnya dan kita kencang-kencangan ngomong soal pada saat itu isunya adalah lapangan kerja bagi penyana disabilitas dan pada saat itu ada satu company di West yang niklek penyenang disabilitas netra dan luar biasa maksudnya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya challenge itu ada dimana-mana regardless siapa yang lebih maju siapa yang lebih yang masih di belakang tetapi kita mengajak bersama-sama untuk melihat bahwa konteks konteks ini menjadi penting untuk kita lihat karena pertanyaan saya kemudian ketika kita tadi nonton adalah kenapa disana bisa begitu kenapa disini bisa begini dan masing-masing itu punya plus minus saya kira jadi tidak perlu ada yang disedihkan karena dalam realitasnya dalam keterbatasan yang Indonesia punya juga bisa melahirkan seorang Johnny bisa melahirkan seorang Suharto bisa melahirkan seorang yang lain-lain itu artinya setiap orang punya tantangan masing-masing nah tetapi karena ini juga membuat saya jadi tertawa kalau kita melihat lebih jauh sebenarnya juga masalah disabilitas ini sangat erat kok dengan masalah stigma dan cara pandang saya bicara satu contoh misalnya dulu waktu saya di Ohio memang semua fasilitas sudah tersedia saya tahu ada guiding block segala macam tetapi pada saat itu salju sehingga guiding block tertutup dan saya nyasar teman-teman tetapi ketika saya ask for help karena memang kondisinya sudah malam dan pada saat itu musim dingin yang sangat hebat beberapa orang ketika saya minta untuk membantu atau bertanya posisi saya dimana mereka cuma lewat saja dan ini menandakan bahwa sebenarnya mungkin mereka merasa kenapa harus nanya kan guiding blocknya sudah ada jadi ya ini ini lagi-lagi bicara-cara pandang bicara budaya yang tentunya menjadi menarik untuk kita bahas terlebih dalam konteks kita mendorung terjadinya pendidikan inklusif jadi ya kalau sudah bicara budaya dan cara pandang maka masalahnya menjadi tidak sederhana karena proses perubahannya akan menjadi sangat lama itu yang pertama dan yang kedua kita mesti mencari akar kira-kira apa sih menurut problemnya apa oke saya akan mulai dengan peluang saja supaya kita bisa bersama-sama berpikir positif lah itu dalam advokasi ini tadi Pak Suhar Pak Pak Subakya sebagai seorang senior dan banyak bersimpung dengan dunia tunanetra sudah mengungkapkan beberapa hal salah satunya adalah bahwa kebijakan itu sudah sangat banyak dan itu betul sesekali tetapi memang nanti kita akan lihat bahwa kebijakan itu sendiri punya tantangan tadi Mas Harto di awal sudah mengatakan UUSIS Dignas sendiri sebenarnya masih harus kita bicarakan lebih lanjut kemudian bahwa realitasnya pemerintah kita sudah melakukan pembudayaan inklusif di berbagai daerah pada tahun-tahun 2010 sampai dengan 2013 kalau saya kira Pak Subakya juga tahu karena pembudayaan inklusif itu juga melebatkan banyak dosen-dosen dari universitas untuk bagaimana pemerintah ingin secara instan menggerakkan tentang pendidikan inklusif dan pada saat itu dalam rangka pembudayaan itu digelontorkanlah dana sekitar sekitar 1-2 miliar per kabupaten kota dan ditunjuklah konsultan-konsultan untuk bagaimana melatih daerah itu menjadi inklusif jangan berpikir bahwa intervensi ini akan langsung sampai ke sekolah tidak karena pada saat itu baru merangsang daerah untuk bisa menghasilkan kebijakan dan anggaran yang memenuhi penyelenggaran pendidikan inklusif nah dari dari pembudayaan itu kemudian muncullah kelompok kerja pendidikan inklusif di tingkat nasional provinsi dan kabupaten kota tujuannya semata-mata ingin mendorong agar pemerintah mulai berpikir dari mulai nasional sampai ke daerah bahkan sampai sekarang POCJA ini masih ada nah ini teman-teman aktivis nanti bisa lihat bahwa ada peluang untuk bisa masuk ke dalam POCJA dan menggunakan POCJA itu sebagai alat advokasi nanti jadi POCJA pendidikan inklusif itu ada di nasional provinsi dan kabupaten kota nah kemudian tadi Pak Pak Subaknya sudah mengatakan bahwa meskipun jumlahnya masih sangat terbatas tapi praktek penyelenggaran pendidikan inklusif itu sudah terjadi bahkan ada sekitar 26 ribu sekolah kita mesti mengapresiasi ini saya kira walaupun kita juga harus mengakui bahwa mungkin dalam penyelenggaran tidak terlalu masih belum maksimal karena memang di sana sini masih ini tetapi kita bukan start from the scratch artinya masih kita punya 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 model-model sekolah kita punya punya pionir-pionir di berbagai daerah nah teman-teman bisa lihat seperti karena inisiatif-inisiatif itu terjadi kok kayak misalnya kota Jogja saya tahu persis tadi Pak Pak Subaknya bilang tidak ada GPK tetapi kota Jogja pernah menganggarkan sejumlah dana untuk membiayai mahasiswa kita dari UNI untuk melakukan melakukan tugas-tugas GPK di sekolah dan itu bertahan beberapa tahun jadi itu itu bentuk bentuk inisiatif yang sudah terjadi yang dilakukan oleh pemerintah nah kemudian saya melihat bahwa sekarang itu peran pemaku kepentingan juga sudah sudah lumayan luar biasa jadi seperti contohnya gini universitas-universitas itu sudah digerakkan untuk melakukan pelatihan bagi para guru meskipun itu juga tidak sederhana karena jumlah guru di Indonesia itu besarnya luar biasa gitu loh dan pelatihan misalnya itu sekali lagi itu tidak hanya sekedar berbicara skill atau kemampuan tetapi bagaimana kita merobek merubah cara pandang guru kita tentang berubah dari yang konvensional menjadi inklusif that's not easy itu tidak sederhana itu dan kemudian kita melihat bahwa sebenarnya pendidikan inklusif ini juga sudah menjadi bagian dari agenda pembangunan yang inklusif oleh karenanya salah satu contohnya kita melihat ini juga advokasinya teman-teman bahwa sudah muncul misalnya undang-undang 8 tahun 2016 kemudian sudah ada turunannya melalui PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak nah ini yang harus diperjuangkan terus saya kira karena ya itu tadi karena tantangannya masih besar tetapi dia sudah masuk dalam agenda nah komitmen dan dukungan internasional jelas karena sebenarnya inklusif education atau pendidikan inklusif itu adalah bagian dari apa yang kita kenal sebagai education for all yang sudah dikulirkan sejak tahun 90-an artinya apa bahwa Indonesia sebenarnya punya kewajiban untuk melaporkan capaian dan hal yang paling sulit untuk mencapai pendidikan untuk semua adalah bagaimana mengikut sertakan penyandang disabilitas untuk bisa bersekolah angkanya masih jauh banget ini tantangan tetapi peluang juga karena sebenarnya ini sudah menjadi agenda internasional slide berikutnya nah tantangan ini juga tadi sebenarnya Pak Bagja sudah tersinggung saya meletakkan tantangan stigma dan cara panggang ini tindakan-tindakan diskriminatif ini menjadi tantangan yang besar yang kita alami dalam advokasi kita teman-teman walaupun misalnya kita melatih guru itu tidak serta-merta akan berubah cara pandang mereka tentang disabilitas itu sendiri sedemikian parahnya cara pandang guru kita atau masyarakat kita untuk melihat disabilitas sebagai orang yang tidak mampu berbuat apa-apa konsep tentang disabilitas dan konsep tentang pendidikan inklusi itu harus diajarkan bersama karena kalau tidak orang tetap akan melihat disabilitas sebagai permasalahan dari orangnya dan bukan dari lingkungannya sementara pendidikan inklusif itu adalah cara kita untuk memperbaiki lingkungan pendidikannya jadi ini tantangan terbesarnya di sini teman-teman yang nanti kita kita ini dan ini kalau sudah bicara ini sekali lagi saya katakan ini di mana-mana kok sebenarnya jadi kalau misalnya kita workshop atau seminar dengan teman-teman di India yang katanya lebih maju untuk pendidikan inklusif Thailand dan lain-lain saya kira semua orang akan menyebutkan hal yang sama cuma pertanyaannya yang itu tadi yang saya katakan kenapa misalnya di Amerika tapi yang saya rasakan adalah stigma dan diskriminatif ini hanya bisa diselesaikan dengan efek jerah saya kira itu juga yang terjadi di US kenapa mereka sangat konsisten untuk memperjuangkan itu karena memang penegakan hukumnya jelas artinya kalau misalnya ini ada terjadi penolakan atau diskriminasi terhadap penjalan disabilitas maka siap-siaplah ini saya pernah melihat satu kasus di Texas dimana ada satu orang berkursi roda gagal ikut ujian karena lift tidak bisa berjalan ke lantai tujuh tempat dia ujian dan dia su universitasnya dan dia menang 5 ribu dolar jadi ini membuat orang jerak jadi pertanyaannya orang mau inklusif itu lebih karena kesadaran atau takut hukum ini aja pilihannya dan ini menjadi pemikiran bersama para advokat nah pemahaman dan kesadaran sekolah dan pemerintah ini sekali lagi ini adalah sebuah sebuah rantai yang tak terpisahkan pemahaman dan kesadaran dan bayangkan berapa sekolah di Indonesia yang harus kita berikan pemahaman dan kesadaran kita berbicara tentang pendidikan inklusi kita akan berbicara kalau tadi Pak 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 Jam menggunakan tiga pilar praktek, budaya dan kebijakan maka ketika kita berbicara tentang tataran atau dimana kita mengadvokasi kita akan melihatnya ke dalam tiga juga makro meso mikro makro itu di dalam tataran yang lebih luas kebijakan anggaran dan lain meso kita berbicara tentang middle atau di tengah-tengah itu misalnya nanti ada pengawas sekolah ada dinas dan lain-lain mikro ini yang paling menantang karena dia berbicara tentang persekolahan gitu loh siapa yang misalnya lembaga DPO atau organisasi disabilitas misalnya di kota X taruhlah di Depok kayak Wahana Wahana itu mendampingi kota Depok yang sekolah SD, SMP, SMA nya ribuan sementara kemampuan kita untuk mengadvokasi mungkin gak lebih dari 20 untuk bisa mendampingi dan mengintervensi secara intens saya mengajak ayo kalau misalnya bikin DPO bikinlah DPO yang fokusnya di pendidikan inklusi jamin saya tidak akan ada persaingan kenapa area kita luas banget gitu loh dan intervensinya harus sampai ke mikro kalau tidak sampai ke mikro susah karena sebenarnya keberhasilan pendidikan inklusi hanya bisa dinilai ketika di tingkat persekolahan itu terjadi dan itu juga yang diminta oleh para orang tua dan stakeholder lainnya mau lihat pendidikan inklusi maka lihatlah sekolahnya itu yang kemudian membuat orang selalu merasa bahwa inklusi kita gagal gitu loh karena ternyata di tingkat persekolahan itu tidak terjadi tetapi realitasnya banyak juga kok sekolah-sekolah yang berhasil jadi tidak kalau teman-teman saya kira nah ini juga nanti teman-teman coba lihat di daerah masing-masing adakah sekolah yang sudah bisa menerapkan inklusi tidak harus yang ideal tetapi yang memastikan bahwa penjaga disabilitas yang bersekolah di sana itu bersekolah dengan baik nah ini tantangan lain adalah soal pembagian kewenangan teman-teman karena kalau kita berbicara persekolahan teman-teman tahu kita mengandung sistem desentralisasi gitu loh SD itu kewenangannya ada di kabupaten kotak SD dan SMP SMA dan provinsi SMA dan SMK itu kewenangannya ada di provinsi jadi kalau ada SMA dan SMK di Depok misalnya kalau kita mau advokasi itu nggak bisa kita advokasinya ke Dinas Depok kita harus advokasi ke kota Bandung sebagai ibu kota provinsi gitu itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita di PU gitu loh karena apa ketika kita intervensi ke sekolah sekolah bilang kami mengandung kebijakan dari provinsi nah silahkan kalau punya anggaran banyak pergilah ke provinsi lakukan advokasi gitu ya jadi kewenangan itu juga menjadi tantangan tersendiri karena kemudian akan terjadi meskipun yang kita harapkan adalah sharing sharing resources antara pemerintah nasional provinsi dan kabupaten kota dan itu yang sudah terjadi tetapi tidak sedemikian mudah nah itu jadi kalau kita berbicara misalnya anggaran pendidikan inklusi kalau itu dibebankan ke kabupaten pastinya maya jeret teman-teman tapi dibebankan ke provinsi provinsi bilang yang kami punya cuma untuk SMA dan SMK dan SLB gitu ya jadi rumitnya di situ dan tentunya yang bagian terpenting ketika kita berbicara kewenangan nah kita bicara luas wilayah Indonesia itu terlalu luas luas banget gitu dan itu menjadi kekayaan sehingga saya melihat bahwa memang pembudayaan inklusi yang digadang-gadang oleh pemerintah itu itu ya harus konsisten dilakukan tetapi dengan strategi yang berbeda gitu loh karena luasnya Indonesia anggaran yang akan dibebankan juga luas banget nah kemudian pengetahuan dan keterampilan guru dan capstrak ya ini tadi karena mereka ini ujung tombak jadi kalau mau bicara inklusi itu berhasil atau tidak maka kita akan berbicara guru-guru kita seberapa mereka paham seberapa mereka gak cuma paham sih sadar itu yang terpenting buat saya karena karena kalau berkaca pada pengalaman misalnya kami misalnya pernah mengadvokasi di satu daerah terpencil di Aceh dimana sekolah itu ada di pedalaman tetapi kami melihat bahwa ketika kita melakukan sebuah proses advokasi dan 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 pelatihan guru-guru itu gak tanya mereka tuh bisa ngajar atau enggak mereka pergi cari anak yang down sindrom di sekitar wilayah mereka dan mereka ajari apa yang mereka ajarkan sederhana cara pakai sepatu cara berpakaian dan lain-lain jadi ya ya itu yang memang terjadi bahwa memang mendobrak cara berpikir itu menjadi sebuah kunci nah hal yang berikutnya yang menjadi tantangan di pendidikan inklusi adalah perlakuan berbeda di antara ragam disabilitas sekarang trennya sekolah-sekolah kita milih nih gitu saya kira untuk mengakomodir teman-teman yang disabilitas netra itu menjadi sangat mudah sekarang karena kemajuan teknologi gitu ya jadi kalau kita berbicara dulu misalnya netra susah membaca dan lain-lain sekarang alat bantunya sudah ini free resources kayak NVDA itu sudah ada dan kita bisa download tapi bagaimana teman-teman yang dengan disabilitas intelektual gitu loh bagaimana dengan teman-teman yang tulik gitu dan keragaman ini juga tidak dipahami sebagai sebuah sebuah bagian dari apa yang harus dipikirkan karena dalam realitasnya ketika nanti pada saat PPDB guru-guru kita itu akan memilih oh saya lebih memilih disabilitas yang lebih mudah diakomodir setelah mereka paham gitu loh tapi ya ini yang juga jadi pemikiran kita kalau lah misalnya teman-teman berasal dari DPO yang segmentatif misalnya DPO khusus DPO khusus netra DPO khusus apa intelektual maka berpikirlah bagaimana strategi mendekati sekolah gitu karena memang akan terjadi nanti ya itu tadi milih gitu ya dan yang berikutnya sekolah yang tidak akses dan minim ketersediaan alat bantu ini juga menjadi tantangan tersendiri pemerintah kita punya kok guideline tentang bagaimana membangun ruang kelas ada standarnya gitu loh tapi bagaimana kita melihat standar ini bisa diberlakukan diberlakukan dan diterapkan gitu nah untuk kita DPO saya kira sampai saat ini yang boleh saya amati adalah jumlah donor yang bisa men-support advokasi-advokasi di bidang pendidikan inklusif juga masih sangat terbatas gitu loh kenapa saya melihat bahwa advokasi di bidang pendidikan khususnya pendidikan inklusif itu berat teman-teman berat banget dibandingkan jenis apa isu disabilitas yang lain kenapa karena memang kalau saya lihat advokasinya kayak long lasting gitu jadi nggak selesai-selesai saya kasih contoh begini kalau kita melatih sebuah sekolah kepala sekolahnya kita latih gurunya kita latih mutasi diantara para guru akhirnya kepala sekolah dan guru yang kita latih itu pindah ke sekolah lain dan sekolah itu kehilangan resources lagi kita mulai lagi dari awal jadi dan itu butuh resources yang luar biasa berat yang kedua pemahaman kita kan gini kalau kita mengalokasikan sejumlah dana untuk sebuah kegiatan pastinya kecikmennya apa sih yang mau dicapai gitu loh apakah ukuran melihatnya gitu loh yang akan kita lihat kan sebenarnya perubahan yang terjadi di lingkungan itu yang pertama yang kedua juga ya oke capaian tapi capaian itu seperti apa banyak sekali donor kita yang tidak paham cara mengukurnya gitu sehingga ya enggak 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 dengan setamerta mau komit untuk men-support ini ini apa pendidikan inklusi akhirnya yang terjadi dukungan untuk pendanaan advokasi untuk apa untuk untuk isu pendidikan inklusi itu menjadi menjadi sedikit ya slide berikutnya nah saya tiba pada rekomendasi nah satu hal yang teman-teman ketahui bahwa sekarang Indonesia ini sedang menyusun peta jalan pendidikan 2035 saya enggak tahu seberapa teman-teman yang tahu itu karena penting untuk kita bisa mengintervensi peta jalan pendidikan ini untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi itu menjadi agenda gitu jadi ini ini yang yang teman-teman bisa coba gali juga dan lihat potensi apakah teman-teman bisa mengadvokasi peta jalan ini kemudian tadi Mas Harto ini adalah problem mendasar ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif karena di undang-undang sisdiknas kita 2003 ini kan spiritnya sudah tidak lagi sejalan dengan UN Convention dan ini juga yang menjadi tantangan ketika kita ingin menghasilkan kebijakan-kebijakan yang inklusif karena tadi paradigma-nya pendidikan inklusif itu masih berada di dalam di bawah pendidikan khusus sehingga akibatnya urusan pendidikan inklusif di kementerian masih menjadi bagian PMPK meskipun sekarang ada perubahan juga karena ternyata di dirjen guru dan tenaga kependidikan isu pendidikan inklusif mulai mereka support tetapi apakah isu pendidikan inklusif ini juga menjadi bagian dari dirjen pendidikan dasar dirjen pendidikan menengah misalnya itu saya kayaknya rasanya kok belum jadi karena inilah karena undang-undang ini sehingga ketika kita berbicara tentang misalnya bagaimana merubah kebijakan menjadi lebih inklusif babonnya kan satu undang-undang signisnas saya mengajak atau dalam kata lain menantang teman-teman ayo kita mengajukan amandemen atau judicial review terhadap undang-undang ini karena memang yang tadi Mas Harto bilang problemnya ada di sana jadi spiritnya itu belum inklusif sebenarnya walaupun ada di pasal 5 berbicara soal pendidikan inklusif pendidikan khusus tepatnya nah memastikan PI dan alat bantu menjadi agrindah prioritas daerah ini yang harus kita dukung teman-teman karena ya itu tadi persoalannya ada di mikro ada di tingkat persekolahan dan itu dekat dengan daerah jadi kalau 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 daerahnya nggak menjadikan pendidikan inklusif itu prioritas ya jangan harap terjadi perubahan gitu ya jadi nah yang sekarang mau pilkada pastikan pemerintah daerahnya paham pendidikan inklusif sehingga nanti bisa saya yakin kebijakan itu sudah ada tetapi penganggarannya yang masalah nah kalau kita mau advokasi harus intensif harus berkesinambungan nggak bisa up and down up and down karena apa sekolah itu dinamis teman-teman gurunya bisa dipindahkan kapanpun kepala sekolahnya bisa dipindahkan kapanpun sehingga kalau kita mau mengadvokasi pendidikan inklusif siap-siap lah berhadapan dengan sebuah advokasi yang long lasting gitu loh energinya luar biasa besar nah kemudian rekomendasi berikutnya pelatihan ini akan terjadi terus-menerus untuk capsec jadi bagi teman-teman yang sudah punya DPO atau ingin punya DPO coba berfikir bagaimana teman-teman juga bisa berkontribusi pada peningkatan kapasitas guru-guru kita nah memastikan RKS dan RAKS yang inklusif nah untuk memastikan sekolah itu inklusif atau tidak sebenarnya harus mulai dari sini apakah sekolah punya perencanaan yang disusun berdasarkan kesadaran akan keragaman yang ada di sekolah termasuk di dalamnya adanya anak dengan disabilitas sehingga nanti ketika sekolah membuat anggaran itu menjadi tidak serampangan gitu loh jadi anggarannya tepat guna ya terus membantu sekolah dalam berbejaring sering sekali sekolah kita merasa bahwa ketika mereka melaksanakan inklusi itu menjadi beban buat mereka kenapa bisa dipahami sebenarnya karena memang kemampuan mereka untuk melakukan itu juga terbatas skill terbatas alat terbatas dana terbatas gitu loh tapi sebenarnya mereka punya peluang untuk bisa berjejaring dengan siapa misalnya dengan sekolah luar biasa dengan universitas untuk pelatihan dengan saya mendampingi satu sekolah misalnya kami di Wuhan Inklusif Indonesia mendampingi beberapa sekolah yang berhasil meyakinkan dunia usaha dan dunia industri untuk yang pertama berkontribusi pada penyelenggaran pendidikan inklusi dengan membangun sekolah yang ramah dan akses yang kedua kalau di tingkat SMK SMA itu mereka memastikan terjadi misalnya magang magang untuk anak-anak disabilitas sehingga mereka bisa transisi dari sekolah ke dunia kerja itu terjadi gitu loh jadi ini kita harus bantu sekolah kita ya nah kemudian advokasi saat PPDB PPDB ini menjadi kata kunci teman-teman karena sebenarnya titik rawan sekolah itu untuk menjadi inklusi atau tidak dimulai pada saat penerimaan peserta didik baru jadi tindakan penolakan yang tadi disampaikan itu terjadi pada saat PPDB ini tetapi teman-teman kita tahu bahwa sekarang sistem zonasi sudah berlaku dan dalam PPDB itu sebenarnya ada jalur yang kita sebut sebagai jalur afirmasi yang diantaranya adalah jalur inklusi nah ini sudah diterapkan di berbagai daerah sehingga sebenarnya teman-teman kalau mengadvokasi terjadinya penolakan pada saat PPDB itu gampang banget sekarang kita boleh tanya ada beberapa teman yang misalnya di DKI kemarin sempat ditolak begitu lapor dinas selesai masalahnya jadi saya melihat bahwa PPDB ini menjadi penting untuk juga teman-teman lihat pada saat PPDB pergilah ke sekolah jadi kalau ada masalah tinggal lapor dinas selesai ya tentunya kita mendorong lebih banyak lagi fiak yang terlibat dalam penyediaan alat bantu aksesibilitas ya saya kira itu dari saya teman-teman soalnya kalau mau rekomendasi banyak banget sementara gitu Mas Juni saya kira nanti kita diskusi aja terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih banyak Bang Tolhas slide-nya cuma 5 tapi dari makro mezo sampai mikro kepegang semua oke ini menggambarkan kepada kita bahwa tadi setelah gambaran kasus yang muncul dalam film bagaimana situasi pendidikan yang dialami oleh Dea dan Salsa ternyata ini memang berhadapan dengan tantangan yang sebegitu besar kalau konteksnya Indonesia gitu dan Bang Tolhas tadi menawarkan banyak rekomendasi nah ujungnya adalah kita pingin paling tidak film ini menjadi lebih memberikan dampak begitu kira-kira untuk next advocacy-nya gitu karena kita butuh alat yang macam-macam nih butuh alat untuk judicial review tapi juga butuh alat untuk bikin orang mikir bahwa oh iya ya selama ini ternyata salah yang dilakukan gitu nah gimana Mbak Mila apa yang kira-kira bisa kita sama-sama lakukan untuk memperbesar impact dari film ini silahkan Mbak Mila untuk menyampaikan dan barangkali kepada peserta juga yang ingin bertanya bisa via chat dan nanti akan di-compile oleh teman-teman panitia untuk di-respon oleh teman-teman pembicara silahkan Mbak Mila ya terima kasih Mas Johnny selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi disini saya ingin menjelaskan tentang rencana kampanye dampak film Sejauh Kumulangka jadi kita rencananya gini bulan Januari dan Februari nanti kita akan mengadakan kampanye dampak dengan cara memutar film dan mengadakan diskusi secara daring atau secara online nah kemudian tujuan kami dalam mencari apa dalam kampanye dampak itu adalah mencari partner pemutaran film yang sebanyak-banyaknya maksudnya supaya film ini juga bisa ditonton oleh sebanyak-banyak mungkin orang atau komunitas atau instansi atau siapapun yang berminat untuk menonton nah kemudian nanti premiernya akan kita lakukan tanggal 2 Januari dan screeningnya akan sampai akhir Februari teman-teman yang berminat untuk menonton bisa mendaftar di website kami nanti oh iya besok rencananya kami mau launching website sekaligus launching bahwa kampanye dampak sejauh ke melangkah dimulai besok ya jadi kalau misalnya mau ngeliat informasi lebih lengkapnya itu di website besok ada nah di website itu juga kita kasih link untuk daftar kalau misalnya nanti teman-teman mau mengajak misalnya punya komunitas kemudian pengen bikin screening seperti ini yang kita lakukan sekarang di sigap ini itu bisa daftar di website gitu kemudian bisa juga nanti teman-teman untuk mendaftar apa mendaftar sendiri maksudnya gini menonton sesuai dengan jadwal yang kami sediakan itu juga bisa jadi ada dua alternatif dan juga bisa dengan diskusi dan juga bisa tanpa diskusi nanti bisa lah ya nanti kita lihat sama-sama di website-nya besok kalau sudah launching nah kemudian apa nih yang bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk membuat dampak film ini semakin apa semakin besar teman-teman bisa membagikan eh ada launching nih membagikan cerita bahwa apa sekarang ada kampanye dampak film sejauh kumelangka bisa cerita tentang film ini kemudian rencana bahwa oh ini mau ada screening bulan Januari Februari bisa bikin diskusi seperti itu itu bisa disebar aja ke teman-teman ya ke teman-temannya maaf kemudian teman-teman juga bisa mengajak siapapun untuk menjadi penyelenggara pemutaran film sejauh kumelangka ini kemudian juga bisa untuk posting jadi kalau misalnya kita nanti nih habis habis acara ya bukan habis acara maksudnya sekarang kita bisa bikin screenshot nah kemudian screenshot itu bisa diposting tuh di apa sosial medianya teman-teman itu juga salah satu cara untuk menyebar luaskan informasi tentang kapannya dampak ini gitu kemudian siapa aja nih yang bisa diajak berpartisipasi intinya sih sebetulnya kita pengen mengajak sebanyak mungkin orang cuman kita ingin memberi prioritas dulu kepada teman-teman disabilitas ya jadi maksudnya ini kesempatan yang sangat baik buat kita untuk saling berdiskusi melihat kita punya tantangan apa dan kemudian kita bisa bikin apa nih gitu untuk memecahkan apa tantangan-tantangan itu gitu kemudian oh ya kemudian kalau mau ngajak teman kita atau siapapun berpartisipasi gimana gitu nah itu dengan mengajak mereka untuk melihat website sejauhkumelangkah.com kemudian juga bisa follow facebooknya sejauhkumelangkah besok juga ini launching semua ya kemudian instagram at sejauhkumelangkah film dan twitter di at sejauhkumelangkah gitu itu sementara itu dari saya ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan jadi saya kembalikan lagi ke Mas Joni silahkan Mas Joni langsung masuk tanya jawab aja silahkan terima kasih Mila itu penjelasan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa bermitra untuk mengadakan screening terkait dengan film ini dan rasanya mungkin ini juga akan jadi media yang sangat baik untuk mendiskusikan secara lebih cair gitu ya bagaimana apa namanya bahwa konteks-konteks saya kira bukan hanya konteks pendidikan juga tapi juga banyak hal yang bisa didiskusikan dari film ini nah kita akan buka tanya jawab mungkin lewat mau lewat chat atau bisa open microphone ini teman-teman panitia bisa open microphone bisa Michael kalau gitu mungkin tiga aja yang ingin menyampaikan pertanyaan dan singkat dan padat karena sepertinya kita di alarm untuk selesai jam 10 malam ini anak mami gak boleh pulang malam silahkan yang baru yang baru yang baru mengajukan Raysan itu Bang Antoni Saputra Pak Antoni kemudian ada satu lagi siapa tadi Pak 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 ame Pak siapa dulu Pak Antoni dulu beberapa kali yang sudah Raysan ada Ambrosius Dan juga maaf Pak Amro, berarti agak belakangan. Siap, siap. Mas Antoni duluan. Pak Antoni, silakan. Atau masih mute? Atau Pak Bagia dulu, sambil nunggu Pak Antoni. Ya, boleh saya usul ke Bu Ucu dan Bu Mila, selamat ya hebat, menginspirasi. Tetapi nanti ketika ditayangkan, itu boleh saya pesan khusus untuk masyarakat saya. Jadi ini sebagai referensi saja. Jadi nanti lewat kami, lewat saya, untuk mahasiswa, calon-calon guru. Guru-guru inklusif. Buat saja film yang tidak Amerika, tapi ada Amerika, ada India, ada Vietnam, ada Indonesia. Jadi, inspirasinya itu, yang culture-nya itu mirip. Kalau Virginia itu, saya tahu Virginia dengan kita ini sekarang... Jam berapa? Jam hampir jam 10. Nanti orang melihat, ya mempelah orang Amerika dengan orang Bekasi yang beda jauh gitu kan. Itu nanti akan kesannya begitu. Padahal yang dilakukan di sana semua tadi, itu dapat dilakukan di sini sebenarnya. Tapi orang sudah menjustifikasi. Ada film Welcoming School, yang di Youtube banyak, itu banyak negara tentang inklusi, di negara maju, di Cina, di India, di Indonesia, kemudian di negara-negara. Makanya di belah negara, perwakilan ekonomi-ekonomi yang mulai dari yang perasaan sampai tinggi. Satu saat kita buat, bisa dibuat seperti itu. Bukan kita, kalau mungkin saya enggak ahlian di situ. Hanya usul saja. Nanti untuk contoh, untuk model dunia, itu tidak hanya model Indonesia. Model dunia itu. Cukup sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung dijawab? Enggak ya, nanti aja kumpulin. Jadi satu aja. Oke, lanjutnya. Udah Antoni, sudah bisa? Atau Pak Amru dulu? Silahkan Pak, singkat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas inspirasi yang diberikan melalui sejauhku melangkah. Luar biasa. Hanya sayangnya saya tidak bisa melihat. Saya hanya mendengar. Tetapi juga dari penjelasan-penjelasan beberapa narasumber tadi. Itu menarik untuk saya katakan bahwa dari permenungan sejauh hukum melangkah ini menjadi pertanyaan sejauh mana organisasi saya sudah saya antar untuk memperjuangkan hak-hak inklusi ini. Ini luar biasa. Yang kedua, sudah tepatkah yang saya lakukan selama ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara saya meneruskan perjuangan ini? Tapi justru kuncinya adalah bagaimana kita melakukan jejaring. Ketika omong tentang pendidikan inklusi tadi, kami di Kabupaten Sika misalnya ada kesulitan tentang pendidikan inklusi, di tingkat SD sampai SMP aman di mau bere. Tapi kalau untuk lari ke provinsi SMA dan SMK, kami harus ke Kupang. Sama seperti teman tadi bilang harus ke Jawa Barat. Itu luar biasa. Dan itu butuh jejaring ke provinsi. Dan yang ketiga, untuk universitas atau perguruan tinggi, kita butuh teman-teman berjejaring yang ada di Jakarta atau kami untuk swasta di Bali. Luar biasa. Terima kasih banyak atas ini semua. Tetapi satu yang saya mau minta, link untuk yang sejauhku melangkah ini, supaya saya bisa share ke teman-teman Fokus Sadiqa di Maumere. Ya saya yakin pasti bahwa ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk pendidikan inklusi di Kabupaten kami, Kabupaten Sika ini. Terima kasih. Pak Amro, lalu Uda Antoni apakah jadi akan menyampaikan? Tadi yang recent ternyata akun nama Zoom-nya Uda Antoni tapi yang menyampaikan Uda Antoni tapi yang menyampaikan Uda Amro Fius. Oke, ya terbukar link barangkali ya. Oke, baik berarti mungkin langsung di komentari saja saya rasa ini pertanyaannya ke Mbak Uju dan Mbak Mila ya. Dan di chat juga kayaknya banyak atau beberapa juga bertanya misalnya apakah ini ada di Youtube, bisa di-share dan seterusnya mungkin sekaligus bisa ditanggapi. Silahkan Mbak Uju. Saya harus menyampaikan banyak terima kasih sama SIGAP untuk acara ini. Masukkan dari Bang Tolhas, Mas Tolhas, pokoknya semuanya saya masih harus belajar ya. Kayaknya gitu. Ketika pertama kali saya menanggapi Pak Subagia, saya memang kesulitan juga untuk menghadapi pertanyaan dari komunitas yang justru saya sangat ingin film ini diterima. Nah, maksud saya, saya kan pemahamannya terbatas ya. Maksudnya saya tidak memiliki keluarga yang penyandang disabilitas. Ini kepekaan sebagai seorang pekerja kreatif gitu, ingin membuat hal seperti ini. Karena itu tadi sebelumnya saya terpapar melihat kondisi bagaimana teman-teman penyandang disabilitas gitu. Dan jadi saya berpikirnya sekarang memang harus lebih banyak orang-orang yang awam kayak saya gitu harus terekspos. Saya kenal Mila misalnya gitu kan. Mila teman karena dulu di festival-festival film gitu. Apakah mereka peduli gitu. Dan apa namanya, nanti kan step selanjutnya adalah bagaimana kami-kami ini gitu mengajarkan atau bersama berkolaborasi dengan para penyandang disabilitas. Itu kan yang udah biasa terjadi ya. Nothing about us, without us. Misalnya, saya sangat ingin melakukan hal itu. Dan dalam impact campaign ini, kita ada apa namanya, orang website dari Tuna Netra, juga orang sosial media gitu. Dan penyanyi yang tadi, yang lagunya kita pakai untuk ujung film, itu juga Adrian Yunan, dia sudah tujuh tahun kayaknya menjadi Tuna Netra pelan-pelan gitu. Karena dia khawatir sekali tidak bisa melihat anaknya lagi gitu. Terus dia bikin lagu-lagu. Dan sangat banyak ya yang, maksud saya tuh, seandainya kita bicara bukan hanya pendidikan inklusi, tapi bagaimana kita sendiri di society gitu, bisa bercampur bareng gitu. Akan banyak cross dan intersection yang bisa kita lakukan. Dan itu semua kan gabungan. Jadi saya yang tidak paham, menjadi mengerti, terus sekarang kan mendapat insight banyak banget dari Mas Tolhas gitu. Dan polinya memang yang tadi itu. Sangat susah ketika saya kan hanya membuat film semampu yang saya bisa ya. Kebetulan saya ada di Amerika gitu Pak Subarja. Itu juga, saya juga kaget, saya masih bisa bikin film. Di sini mahal sekali bikin film. Dan sama nih, kalau lebih nih kita untuk membuat referensi visual terkait penyandang disabilitas, itu juga membutuhkan dana. Nah tadi terkait dengan pendidikan, betul sekali yang Bang Tolhas titik telah tekankan, harus ada dukungan dana. Karena memang mau tidak mau semua pihak harus mengakui. Yang terkait dengan penyandang disabilitas, itu apa ya, untuk bisa aksesibel. Kayak misalnya menonton film ini. Kenapa kemarin sama Pak Harto, misalnya kita bilang, Pak Harto belum siap. Kenapa kita bilang belum siap? Karena dubbing dari Indonesia ke Inggris itu belum siap. Eh, sorry, kebalik maaf-maaf, dari Inggris ke Indonesia itu belum siap. Lalu kami sudah mendapatkan protes sebelumnya. Gak bisa, harus di dubbing. Oke, aduh gimana ya siap apa enggak? Terus lagi belum-belum kata-kata. Kayak dia itu kan bilang, mereka, they can accommodate me, mereka tidak bisa mengakomodasi aku untuk bersekolah with normal sighting people. Terus kan diartikan dengan, apa namanya, orang normal yang berpenglihatan. Kita gak mau pakai kalimat normal misalnya. Jadi, kita sendiri kan paling pertama adalah harus dari, apa, mensensor, apa, mensensor ya, memiliki kepekaan sendiri gitu. Terus yang tadi itu, ketika pertama kali saya, karena kebetulan Mila dekatnya dengan Yayasan Mitra Netra, dan Mila adalah teman saya, dan saya bikin ya bikin aja gitu ya. Pertama kali ketemu dengan Mbak Arya, sama. Mbak Arya juga bilang, oh gak bisa, saya gak mau kalau dibandingkan dengan Amerika. Saya bilang, aduh, saya gak lagi bikin film commissioning, saya gak lagi bikin film pesanan, saya lagi bikin film yang ingin saya bikin berdasarkan panggilan hati. Gitu loh, Bapak Subagia awalnya. Jadi, kata Mbak Arya, seandainya ini, apa namanya, dari India, kek atau apa gitu. Ayo, mungkin bisa dibikin kolaborasi dengan yang lain, tapi mungkin tidak ini gitu. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Jadi, emang itu tantangan sih. Belum lagi, kan saya berusaha memasukkan film ini, yang paling penting adalah filmnya adalah pendekatannya kreatif, gitu Pak Subagia, Bang Tolhas. Jadi, kalau pendekatannya kreatif, dan bukan pendekatan kampanye, gitu, semua orang bisa mengakses. Dan saya juga kaget. Ternyata film ini bisa diterima, misalnya jadi pemenang, Piala Citra. Saya sebelumnya kalau bikin film itu yang agak keras-keras, tentang, apa namanya, konglomerasi media, gitu. Ada seorang wartawan, dikeluarkan dari Metro TV, terus dia protes, karena ya biasa ya, gitu. Apa namanya, dia, pemilik TV kan semua pengen jadi presiden, itu kan semua sebutlah siapa, Burizal Bakri, siap-siapalah itu, Haritan, semua pengen jadi presiden, gitu kan. Suri Apalo, dia protes, kenapa harus dalam sehari 24 jam itu ada 2 jam, TV dipakai untuk pemilik media. Jadi, terus saya juga pernah bikin tentang ilegal prostitusi, gitu. Mbak-mbak nggak lulus SMA, kemudian dia jadi PSK di kuburan Cina, hanya dengan servis per 10 ribu, gitu. Jadi, saya melakukan ini berdasarkan panggilan hati saya, gitu kan. Nah, mungkin itu yang paling harus dilakukan sekarang adalah kita juga harus mengkampanye terhadap pekerja-pekerja kreatif, baik itu teman-teman penyandang disabilitas, dan penyandang non-disabilitas, untuk dicampurkan, yang memiliki concern terhadap hak-hak disabilitas. Menurut saya, untuk bersama-sama melakukan hal ini, saya pikir mungkin ini bisa mulai kita reach out, gitu. Untuk hal-hal seperti ini. Karena, bagaimana ya, saya melihat kurang sekali referensi visual untuk isu disabilitas. Referensi visual itu kan bisa dilihat oleh banyak orang, ya. Baik itu yang penyandang disabilitas sendiri, maupun yang non-penyandang disabilitas. Tapi ya begitu, ketika tantangan terbesar saya, ketika pitching, saya kan ikutan pitching di Tribeca Film Institute dari Amerika, kan saya yang bisa di reach out aja oleh saya dengan kemampuan saya. Saya juga enggak punya uang, gitu. Pakai duit tabungan suami saya, saya bilang pinjem, gitu. Polak-balik Indonesia-Amerika lima kali, aduh, gitu. Suami saya sangat men-support, ya. Nah, memang, saya harus akui banyak sekali yang harus kita kerjakan. Tetapi, betul apa yang dibilang oleh Mas Tolhas, ini sudah ada. Dan mungkin juga harus cukup fair untuk menyebutnya, gitu. Tapi kan tugas orang-orang seperti saya, atau seperti Pak Subagia, adalah harus teruskan, ya. Dalam rangka penguatan hak sipil, terus bertanya, eh, kamu belum melakukan hal ini. Eh, tuh, lihat. Sebenarnya gampang kok. Cuma cariin itu doang, apa namanya, alat yang timbul supaya orang-orang antronetra bisa ngelihat, atau dikasih titik-titik, terus dibikinin ini. Tapi memang ada satu hal yang tidak bisa kita leluasa melakukannya, itu tadi, yang disebut sama Mas Tolhas terus-terusan. Dukungan dana. Ini harus dari berbagai macam pihak yang saya, tadi kan dibilang, jangan sedih, gitu. Saya kadang sedih, gitu. Karena apa namanya, kok negara, gitu. Apa, kadang men-supportnya. Ya, gimana, ya, setiap pengalokasian pendanaan, itu kan harus sesuai dengan diokasinya. Kali mungkin ya, begitu pikirannya, gitu. Tapi lembaga-lembaga semacam SIGAP, semacam wahana inklusi, semacam nitra-nitra, gitu. Itu kan yang mungkin saya salah, ya. Yang saya lihat, sih, dikuatkan justru oleh lembaga-lembaga pendanaan yang lain, bukan dari negara. Padahal yang punya kepedulian atau untuk melakukan penguatan hak sipil, termasuk haknya penyandang disabilitas, gitu. Ya, ya mungkin, ya gimana ya, ya kita, kita aja yang punya teman anaknya penyandang disabilitas, gitu, atau teman-teman penyandang disabilitas sendiri, gitu. Karena tadi itu, tantangan paling utamanya, ya itu tadi, bagaimana ini semua bisa bisa mutual antara para pihak, itu sih. Dan, dan, dan satu lagi, ya itu tadi, saya pengen komentarin sama Mas Tolhas, aduh, betul sekali. Saya, saya, tantangan paling pertamanya itu, dan oleh para mentor saya juga, jadi mentor pembuat filmnya dari Eropa bilang, why you glorify Amerika? Aku bilang, saya tidak mengglorify Amerika, lihat salsa juga kuat banget, lihat sih, aku bilang kayak begitu, kan. Cuma, kebetulan, memang yang saya capture, kan berasal dari, saya melihat dea itu, loh. Saya kayak orang bego gitu, melihat, hah, gitu. Dan saya langsung bertanya-tanya, kepala saya, kesadaran, bawah sadar saya, saya langsung bilang, ini pasti suatu investasi dari sesuatu hal yang tidak diinvestasikan oleh budaya, oleh negara, oleh apapun itu, kebijakan, yang di Indonesia belum terinvestasikan, belum termanifestasikan, gitu. Karena ini sama-sama dua anak Indonesia, dan sama-sama temen TK. Dan dua-duanya, kalau menurut neneknya, gitu, sama-sama pinter, gitu. Tapi kenapa? Apa, ininya beda. Sasa memang lebih mandiri, ya. Kalau dia harus mencari kemandirian sendiri. Nah, terkait Pak Bagia tadi, apa namanya, ayo kita bikin film, yuk lagi. yang, ya, tapi kalau sekarang, saran saya sih pendekatannya harus tetap kreatif, gitu. Tapi ya gitu, kita akan susah sekali. Ini sekedar saya cerita, ya, sebagai pembuat film yang mencari pendanaan untuk isu disabilitas. Kita sekarang bersaing dengan climate change. Kita sekarang bersaing dengan mitigasi bencana. Jadi, kadang tuh saya mikir, ini saya tuh mau bikin sesuatu yang sifatnya personal, atau mau dagang, gitu. Ya Allah, ya Tuhan, saya bilang kayak begitu. Ya, apa namanya, susah. Kita tuh selalu kayak, apa ya, gitu, dimarjinalkan juga masih isu. Karena mungkin, oh, bukan isu global. Oh, fundingnya seperti itu. Sama. Pembuat film juga challenge-nya sama. Yang paling, ya udah kita lakukan yang bisa kita lakukan, saya cuma bisa bikin sesuatu yang pendekatannya, meskipun campaign, tetap harus kreatif. Tapi asal mula, ide dari pembuatan film ini adalah persahabatan. Jadi, ketika dia punya sahabat kebetulan di Indonesia, maka ya filmnya saya sendiri orang Indonesia, gitu. Gitu aja sih. Tapi persahabatan, dan oh, ternyata ada asal saya. Karena mereka remaja, apa sih remaja yang dilakukan, gitu, umur 16, ketika saya bertemu dengan Dea pertama kali, sekarang Dea udah umur 19, apa namanya, apa sih remaja yang dilakukan dari jam 6, bangun, terus dia naik school bus, terus pulang jam setengah 4, dia makan, ngejain PR, itu semua tuh sekolah. itulah kenapa mau gak mau kita bicara tentang pendidikan inklusif. Nah, kalau di film panjangnya mungkin ada bicara juga tuh, mereka pacaran. Begitu sih, silahkan, apa namanya, Mila, kalau mau jawab, Pak Subagia yang selanjutnya, yang tentang mahasiswa, calon-calon guru, bagus sekali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih, Pak, untuk minat Bapak mengganding kami melakukan, apa, pemutaran film untuk mahasiswa, apa, UNS. Nanti kita bisa janjian lagi ya, Pak, ya, untuk pengaturan waktunya, gitu, karena kalau request langsung dari komunitas, satu dari lembaga itu kan, kita bisa atur waktunya sendiri. Jadi tidak harus sesuai dengan jadwal. Kita ada jadwal yang udah kita sediakan, cuman kalau misalnya ada request seperti ini, kita bisa atur waktu sendiri, apa, kompaknya kapan gitu, misalnya, Pak. Seperti itu. Kemudian, pertanyaan dari Pak Antoni tadi, apa ya, maaf ya. Ingin memutar, ingin memutar di mau mere, seperti itu. Terus, iya, bagaimana, ya, saya, saya bisa bantu jawab, mungkin, lebih enak sih, semuanya kita satukan aja, nanti di bulan Januari, karena sekarang ini, bener-bener nih, Pak Harto saja nih, spesial event. Ucuk sikit, jadi, aduh, Mila belum siap loh, apa namanya, belum siap loh, ini, apa namanya, karena kita tuh pengen, ketika di launching, orang ngelihat, paketnya tuh, udah seperti ini. Jadi, udah ada audio deskripsi, udah ada closed caption, dan udah ada, apa, dubbing, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu, itu yang terakhir belum siap, dan saya tuh masih protes, kayak, loh, kan, saya berusaha ya, belajar, pokoknya kita kan, yang penting jangan berhenti belajar, kita pasti punya kesalahan. Kayak tadi, saya mendengarkan tuh, Pak Subagya, gitu, Pak Tol, Pak Tol, saya mendengarkan, dan terima kasih sekali untuk semuanya, gitu. Dan kita harus terus-terusan belajar. Tapi ya itu, saya juga belajar, jadinya kan, tentang, umurnya Dea itu masih 16-17, tapi pengisi suaranya kok kayak udah 20-an ya, gitu, bagi teman-teman Tuna Netra kan, sangat sensitif ya, hal tersebut, gitu. Nah, jadi saya mulai-mulai protes, kok Dea kayak begitu sih, Dea bilang, aduh, itu, apa namanya, harus dibayar lagi studionya, ini, ini, pusing, tapi saya bilang, kita usahakan pokoknya untuk malam renungan ini, harus-harus bisa, harus bisa, gitu. Nah, nanti, kalau misalnya, bisa semua dimasukkan, baik permintaan dari Pak Subagya, ini penting sekali, gitu, bisa berkali-kali ini Pak Subagya, juga dari Pak, apa namanya, Pak Antoni, kita akan kumpulkan itu, pada bulan Januari, Februari, sehingga agak lebih baik, sekarang kan udah mulai masuk libur, mungkin nanti, ketika udah mulai lagi, sekolah-sekolah, dan lain-lain, kita bisa lihat nih, berapa banyak juga permintaan pemutaran, gitu, nanti kita bisa share ke teman-teman, di organisasi penyedahan disabilitas lainnya, kan misalnya tiba-tiba ada 120 pemutaran, isu hak disabilitas, saya nggak tahu sih ya, apakah itu akan membantu, pada sesuatu yang berkontribusi Indonesia inklusif, atau tidak, tapi setidaknya tuh, ada kecatat ya, suatu hari, pernah ada, belum tentang disabilitas, tapi ya muter banyak, harapannya seperti itulah, walaupun tadi itu kadang hilang, ya, terima kasih. Sekarang di mutu. Ya baik, terima kasih banyak Mbak Uju, dan Mbak Mila, dan saya rasa, apa namanya, SIGAP juga nanti akan membantu, untuk memperluas informasi, soal pemutaran ini, Pak Harto dan teman-teman, mengelola solider.id, itu portalnya informasi tentang, defable, atau penyandang disabilitas, dan cukup aktif, jangkauannya juga cukup luas, jadi nanti, apa namanya, selepas ini, tentu, bahkan tetap sama-sama, memperluas informasi, untuk menjangkau lebih banyak, dan semoga banyak, pemutaran berikutnya. saya sudah diingatkan, bahwa kita sudah mendekati, acara ini, dan sebelum, acara ini berakhir, akan ada Mas Ishak Salim, yang sudah siap dengan catatan akhirnya, yang akan disampaikan, kepada kita bersama, silahkan Mas Ishak, Baik, terima kasih Mas Johnny, salah satu, kesulitan tinggal di wilayah, agak timur, ini sudah, cukup larut, dan mulai mengantuk, itu sama, kalau mau beli buku dari Jogja, harus bayar lagi lebih, ongkos kirim, aduh, jadi, jadi, untuk sebuah, pergerakan, baik, kawan-kawan, karena sudah menjelang, pukul 11, saya akan menyampaikan, poin-poin, dari, diskusi kita, saya membaginya, menjadi empat, yang pertama itu adalah, fenomena pendidikan inklusif, yang sudah disampaikan tadi oleh, Pak Bagio, dengan, Pak, Mas Tolhas, yang pertama itu adalah, pemaparan tentang, fenomena pendidikan inklusif, di Indonesia, jadi, menurut Pak Bagio tadi, kebijakan pendidikan inklusif, di Indonesia itu, sudah, melimpah, namun, dalam prakteknya, ada banyak kelemahan, beliau memaparkan, contoh, misalnya, 70% ABK, tidak memperoleh, pendidikan layak, ada 1,6 juta ABK, tapi, hanya 1 juta, apa, masih ada 1 juta, yang belum mendapatkan pendidikan layak, Nah, kedua, Pak Analis ini juga, memaparkan tentang, tantangan, praktek pendidikan inklusif, kalau dari Pak Bagio itu, mengepas soal, aspek budaya, misalnya, masih kurangnya, penghargaan atas keberagaman, khususnya dalam konteks tubuh, kemudian, antara minoritas, dan mayoritas, kemudian, apa, pemahaman tentang, ekualiti, aksesibiliti, dan, apa, equity, itu yang, seolah-olah, kalau di Indonesia ini, sama semua pengertiannya, padahal itu, hal yang berbeda. Juga, tantangan aspek, pada praktek, misalnya, masih banyak sebenarnya, pihak yang keliru, dalam memahami sekolah inklusif, akomodasi kurikulum yang lemah, pendidik kurang kreatif, kurang mengalami, pola pengajaran yang beragam, juga minim-minim GPK, di sisi lain juga, orang menjadi GPK, tapi, itu tidak menjadi, bagian dari sistem karir guru, ini persoalan besar yang, sampai sekarang belum bisa diselesaikan, dan di sisi lain juga, orang tua defable, atau orang tua secara keseluruhan, itu, masih kurang respon, tentang pentingnya pendidikan inklusif ini. Nah, kalau dari, Bang Tolhaz, mengangkat soal stigma, terus juga, apa, pemahaman yang memang, masih lemah, jadi, understanding, apa, fenomena disabilitas ini, masih, masih sangat lemah, dan, rasanya, film-film tadi, juga menunjukkan, satu bentuk, apa, satu bentuk, memberikan pemahaman kita, bagaimana, bagaimana film itu, ketika, dibuat menjadi, akses bagi, defable net run, soalnya. Ya, termasuk soal donor, dan dana yang minim, itu juga, hal penting yang, diukap. Ada juga, soal peluang, peluang, yang bisa kita, apa, pakai, untuk, notasi beberapa persoalan itu, dan sejumlah solusi, yang ditawarkan, saya membaginya, menjadi dua, solusi substantif, dan solusi teknis, yang substantif itu, ya terkait, perubahan pola pikir, perlunya pergerakan, perlunya membenahi, kesalahpahaman, dan, Bang Tolhas, tadi banyak, soal solusi teknis, tentang roadmap, tentang undang-undang sistem pendidikan, internasional, inklusif, apa, membantu sekolah berjaring, dan, pemenuhan alat bantu, dan seterusnya. Nah, yang, poin keempat, yang, banyak disampaikan oleh Mbak, Ucud tadi, poin-poin dalam film, jadi, hadirnya film, sejauh, ku melangkah, di hadapan kita tadi, itu, diawali dengan proses pencarian, jadi, diketahui tadi, 2013, sampai 2016, bertemu dengan Ibu Dea, Salsa, kemudian, Ibu Arya, itu semua, membuat, ada, pencerahan-pencerahan, yang kemudian, sebagai sinias, fotodidak, Mbak Ucu bisa, menciptakan, satu karya, yang menurut saya, penting, dan sangat bagus. Mbak Ucu juga, memberikan saran, kalau seniman itu, harus dekat-dekat, dengan defable, untuk menangkap realitas, realitas sesungguhnya, ketika ingin, menceritakan, atau mengkaryakan, satu fenomen, identitas. Saya kira, masih ada yang ingin, saya sampaikan, tapi, waktu sudah, pukul 11 lewat 2, di Makassar, terima kasih, Mas Joni, terima kasih, Bang Tolhas, Pak Bagio, Mbak Ucu, Mbak Bila, kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Mas Ishak, dan dengan pembacaan, catatan akhir, dari Mas Ishak, rasanya, kita sudah sampai, di penghujung acara, dan, sebelum, saya kembalikan, kepada teman-teman, indok, teman-teman, impact campaign, dari film, maupun juga terkhusus, kepada Mbak Ucu Agustin, sutradara film, sejauhku melangkah, dan, semoga, seperti yang kita harapkan, film ini bisa memberikan, lebih banyak dampak, untuk Indonesia, yang lebih inklusif. Terima kasih, saya Joni Yulianto, mengenal, atas kekurangan, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan, kembalikan, Pak Vincent. Terima kasih, Pak Joni Yulianto, sebagai moderator, yang telah membawakan, sesi diskusi kita, dengan luar biasa. Ya, kita sudah masuk, pada penghujung acara, tidak berurau lama-lama, saya selaku MC, mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada seluruh peserta, panitia, pembicara, dan moderator, yang sangat luar biasa, yang masih setia, bergabung, hingga saat ini. Semoga, segala ilmu, yang sudah kita, terima, segala, keseruan kita, dari awal sampai akhir, bisa kita, tetap pegang, sampai ke depannya, dan menjadi motivasi, supaya kita, bisa menjadi lebih baik, di masa yang akan, akhir kata, saya Vincentius Raymond, selaku Master of Ceremony, pada diskusi, Nober pada hari ini, pamit, nudur diri, terima kasih banyak, dan salam inklusif, selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Mas Joni, selamat malam, terima kasih, semuanya, Sampai ketemu lagi ya Pak.